Anak pendekar jilid 13. Beberapa kesoalan itu berkecamuk di pikiran Beng Hoa, maka mau tidak mau dia harus mengejarnya. Hari itu Toan Kiam Cheng melarikan diri secara buru-buru, di luar taunya bahwa pemudahan yang masih asing bagi dirinya ini adalah penolong jiwanya waktu di Cioklin dulu. Tapi walau Toan Kiam Cheng tidak mengenalnya, dia khawatir orang ini menjadi penghalang dirinya. Entah dari mana datangnya pemuda ini, beberapa kali dia membantu Santalar nerintangi aku, entah dia sendiri juga menyukai Lomana atau hanya ingin membantu temannya saja? Tapi asal cambuk Lomana memukul tubuhku, kenapa aku takut dia menghalangi maksudku? Maka dengan suara lirih dia berkata kepada Lomana, Lomana, aku datang sesuai janji kita, lekas kau ikut aku, kita bertemu di dalam lembah di depan gunung itu. Karena adanya perubahan yang tak terduga ini, hati Lomana terguncang, dia tidak tahu apakah dia mendengar ucapan Toan Kiam Cheng, yang jelas perasaannya hambar. Dua pria dalam permainan kejar Nona sekaligus mengejar seorang gadis, hal ini bukan tidak pernah terjadi, namun jarang sekali. Apalagi sampai berkelahi, boleh dikata tidak pernah ada. Karena dalam permainan kejar Nona ini, yang lelaki menyatakan cinta yang perempuan bebas menentukan pilihannya, dia boleh menerima pernyataan cinta, tapi juga boleh mencenolak. Bila pemujanya lebih dari satu, putusan terakhir terletak di tangan si gadis. Care yang diperlihatkan Toan Kiam Cheng menyempuk cambuk Santala adalah perbuatan kasar yang tidak menghargai pihak percimpuan. Bila hal itu sudah terjadi, umpama akhirnya Lomana memilih Toan Kiam Cheng, Santala masih punya hak menuntut Toan Kiam Cheng untuk berdual. Lomana memang pernah menyinggung adanya perayaan jagal kambing pada malam ini kepada Toan Kiam Cheng, waktu itu Toan Kiam Cheng menyatakan ingin menghadiri keramaian itu, dia mengharap bisa menjadi tamu Lomana. Sesuai adat istiadat suku bangsa Uigior yang suka menerima kedatangan tamu, sudah tentu Lomana menerima permintaannya. Mungkin waktu itu Lomana bersikap seperti merasa simpati kepadanya, tapi bicara sesungguhnya, pertemuan mereka belum boleh diartikan sebagai janji pertemuan. Namun perasaan Lomana memang sedang kalut, maka tak terpikir lagi apakah pertemuan atau kencan. Benaknya berpikir, Santala berjiwa keras dan ketus, bila dia berdual dengan Toan Kiam Cheng, pasti dia akan terbunuh oleh Toan Kiam Cheng, bahwasannya dia tidak ingin menjadi istri Santala, namun betapapun dia tidak senang bila Santala harus berkorban lantaran dirinya. Mendadak timbul suatu pikiran dalam benaknya, bila aku menerima uluran cinta orang ketiga, Santala pasti akan sedih, tapi dapat membatalkan duel Toan Kiam Cheng dengan Santala, orang ketiga dalam benaknya adalah Beng Hoa. Tapi apakah Beng Hoa mau mengejar dirinya? Dia tidak tahu. Hatinya bimbang dan risau, maka dia biarkan saja kodanya lari tanpa tujuan. Melihat Lomana tidak mengejar ke arah Toan Kiam Cheng, legalah hati Beng Hoa, maka dia keperak kodanya menyusul Santala yang sudah lesu dan patah semangat. Karena getaran tenaga dalam, pergelangan tangan Santala terasa kesemutan. Semula tidak dirasakan, tapi tak lama kemudian, seluruh lengannya temiata makin kebaik dan tak leluasa, malah tenaga naik kuda juga semakin lemah. Beng Toako, lekas kau kejar Lomana, aku rela kau mempersunting dia daripada dia jatuh di tangan pemuda itu, demikian ujar Santala. Setelah dekat, Beng Hoa larikan kudanya sejajar dengan Santala. Mendadak dia tarik tangannya, tangan yang lain menekan pundaknya. Santala kaget, katanya, Beng Toako, apa yang kau lakukan belum habis dia bicara, terasa segulung hawa hangat merembes ke dalam ubuhnya, badan yang lesu seketika menjadi segar. Pundaknya diremas dan diurut beberapa kali oleh Beng Hoa, rasa linu seketika lenyap. Ternyata dengan tenaga murninya, Beng Hoa mengurut serta melancarkan jalan darahnya sehingga urat nadinya bekerja normal pula. Santo aku, jangan kau menduga yang tidak benar. Lomana akan tetap menjadi milikmu, siapapun tak boleh merebutnya. Santala melenggong, serunya, kenapa kau tidak mencintainya? Aku memang menyukainya, seperti aku pun menyukai kau. Kalian adalah sahabat baikku, memangnya aku hams membenci kalian? Ah, bukan begitu maksudku. Nah begitulah maksud sebenarnya dari pernyataan suka yang ku katakan tadi, maka orang yang hams perhatikan bukan diriku. Santala kegirangan, serunya terharu, Beng Toako, kau memang orang baik, agaknya aku salah menduga terhadapmu. Aku tahu aku harus perhatikan bocah itu. Beng Toako, lekas kau tolong mengejarnya, aku khawatir Lomana. Baiklah, aku akan berangkat lebih dulu, kau harus segera menyusul. Seperti juga kau, aku tidak rela Lomana jatuh di tangan pemuda. Setelah disembuhkan oleh Beng Hoa, tapi tenaga Santala belum pulih seluruhnya, maka dia belum bisa melarikan kudanya secepat Beng Hoa. Maka dia berteriak, baiklah, aku patuhi petunjukmu. Lekas kau pergi, jangan biarkan Lomana tertipu dan jatuh di tangan pemuda itu. Beng Hoa membedal kudanya, karena ketinggalan beberapa kejap, maka pengejarannya memakan setengah sulutan dupa baru. Berhasil melihat bayangan Lomana di sebelah depan. Beng Hoa memanggil, Lomana. Lomana menoleh, serunya, ah, kau yang datang, tanpa terasa dia menghentikan kudanya, namun jantungnya berdebar makin keras, hatinya pun terguncang. Pada saat itulah mendadak seseorang berteriak pula, Lomana, aku datang, seekor kuda menerobos keluar sekencang angin dari dalam lembah sana, siapa lagi kalau bukan Toan Kiam Cheng. Pemiatah karena Lomana tidak mengejar dirinya, maka dia putar balik mencarinya. Dua ekor kuda diconglang kencang hampir bersamaan tiba di depan Lomana. Toan Kiam Cheng tiba selangkah lebih cepat, tapi cambuk tidak diangkatnya, entah dia sedang menunggu Beng Hoa atau sedang bimbang untuk menerima pernyataan cinta Toan Kiam Cheng yang diragukan. Beng Hoa justru khawatir, ia angkat cambuknya seakan melawan, lalu cambuknya memukui badan Toan Kiam Cheng, mumpung cambuk Lomana belum terangkat, kudanya sudah memburu tiba. Tar, cambuknya terayun menyapu dan menggulung, dengan telak dia membelit cambuk Toan Kiam Cheng. Keduanya saling menarik, masing-masing ingin menyeret jatuh lawan dari punggung kuda. Tercekat hati Beng Hoa, berpisah baru setahun lebih, kungfunya temiata mencapai kemajuan seperti ini, memangnya mendapat rejeki nomflok. Semula di akhirah dengan mudah akan menyeret jatuh Toan Kiam Cheng dari punggung kudanya, ternyata mendapat perlawanan keras. Bukan Beng Hoa tak mampu menjatuhkan lawannya, tapi dia khawatir Toan Kiam Cheng terluka dalam. Bila dengan mudah Toan Kiam Cheng dapat diseretnya jatuh, keadaan tidak akan menjadi parah. Bila terjadi adu tenaga dalam, maka bahayanya lebih besar dan keselamatan jiwanya terancam. Memang luwakang Toan Kiam Cheng jauh lebih maju dari dulu, tapi dibanding Beng Hoa betapapun dia masih tertinggal jauh. Beng Hoa berpikir, perbuatan Toan Kiam Cheng memang tidak baik, tapi jelek-jelek dia adalah keponakan ji suhu, bila aku melukainya tentu merikuhkan suhu, karena itu lekas digunakannya tenaga menempel, untuk memunahkan daya perlawanan, menyusul camuk panjangnya disendal hingga terlepas dengan segera. Pergelangan tangan Toan Kiam Cheng terasa sakit dan linu, dada juga terasa sesak, baru dia sadar gelagat tidak menguntungkan. Tak terasa tenaga dalam titik lawan yang kuat itu mendadak sirna tak berbekas. Padahal tenaga dalam sendiri belum kuasa dikendalikan, camuk sendiri masih tergenggam kencang, terus ditariknya sekuat tenaga ke belakang. Begitu camuk yang saling belit mendadak lepas, karuan Toan Kiam Cheng kehilangan keseimbangan badan, kontan dia terjungkal jatuh dari punggung kuda. Gerak-gerik Toan Kiam Cheng temiata cukup lincah dan tangkas, di saat dia hampir terjungkal jatuh, sebelah tangannya mendadak menekan sanggur di, tubuhnya segera melejit ke atas, kembali duduk di punggung kudanya, walau tidak sampai terbanting jatuh hingga kepala pusing tujuh keliling, betapapun gerak-geriknya sudah kelihatan runyam. Karuan Gusam ya bukan main, bentaknya, berdebah, kau main curang, kalau punya kepandayan, hayo bertanding dengan aku. Tawar suara Beng Hoa, katanya, latihan kumfemu terhitung sudah mencapai taraf yang lumayan, bagaimana keadaan barusan tentu kau sendiri sudah paham, masih berani kau bilang aku berlaku curang? Toan Kiam Cheng memang maklum, lawan menyebabkan dirinya terjungkal jatuh, hal itu sudah menandakan bahwa lawan menaruh belas kasihan kepadanya. Tapi di hadapan Lomana, betapapun malu menerima kekalahan begitu saja, mengingat belakangan ini dirinya meyakinkan beberapa jenis kumfu baru, belum tentu dirinya kalah me lawan-lawan, maka dia keraskan kepala menantang, berdebah, kalau berani besok jangan kau minggat. Besok tengah hari kita berdupel di lembah gunung sana. Lomana mari ikut aku, permainan kejar Nona belum usai, dia pikir setelah dia mempersunting Lomana belum terlambat berduel dengan Beng Hoa. Waktu itu dirinya sudah calon menantu kepala suku, Lomana dan ayahnya pasti akan mencegah adanya duel ini. Bila duel tetap dilangsungkan, yakin dengan beberapa ilmu yang baru dipelajarinya itu, paling tidak dirinya tidak akan dikalahkan secara runyam. Kalau Lomana tidak tega melihat dirinya terluka, akhirnya pasti memaksa ayahnya untuk menghentikan duel itu. Perhitungannya memang terlalu muluk, tapi Lomana ternyata tidak keperak kudanya mengikuti dia. Legal ahati Beng Hoa, katanya tawar, kenapa harus tunggu besok tengah hari, sekarang pergilah ke tempat itu, sebentar lagi aku datang. Melihat Lomana tidak mengikuti dirinya, malah Beng Hoa menerima tantangannya, karuan Toan Kiam Cheng amat kecewa dan dongkol. Tapi dia takut dan malu bila di depan Lomana dirinya bukan tandingan Beng Hoa, maka segera dialarikan kudanya lebih dulu. Dalam hati dia merancang rencana, bagaimana supaya dirinya tidak dirugikan dalam duel nanti. Semula Beng Hoa hendak menunggu kedatangan Santala, lalu menjelaskan duduk persoalannya kepada Lomana. Tak nyana waktu dia menoleh dilihatnya Lomana keperak kudanya mengejar ke arahnya. Permainan ini dinamakan Kejar Nona, tapi pada babak terakhir justru sebaliknya, Seng Nona mengejar Seng Perjaka. Tadi Beng Hoa tidak mengejar Lomana, kini sebaliknya Lomana mengejar dirinya malah. Walau hal ini bukan larangan, tapi dengan kedudukannya, sepantasnya dia mematuhi peraturan dan tradisi sukunya. Beng Hoa jadi waz-waz dan bimbang, entah orang ingin bicara dengan dirinya atau hendak memukulkan cambuk ke badannya. Lomana sendiri juga bingung, cambuk ingin diangkat namun hatinya gundah, ternyata dia sedang berpikir, kenapa dia tidak berpaling mengejarku, memangnya dia tidak menyukai aku? Entah bagaimana ayah bicara dengan dia? Mungkin keterangan ayah kurang jelas, atau dia sendiri memang tidak paham tentang peraturan permainan? Beng Hoa akhirnya menghentikan kuda serta berkata, Lomana, aku ingin bicara dengan engkau. Lomana turunkan cambuk yang sudah diangkatnya, lalu berjalan berjajar, katanya, Beng Toako, aku pun ingin bicara dengan kau. Baiklah, silakan kau bicara lebih dulu. Aku tidak ingin kau berkelahi dengan orang itu, kenapa? Perbuatannya terhadapmu malam ini memang kurang sopan, tapi aku tidak ingin kau melukainya, demikian pula aku tidak ingin dia melukai kau. Oh, apa kau menyukai dia? Bukan begitu maksudku, tapi dia bersikap baik kepada aku, ku rasa dia masih boleh dianggap orang baik. Bagaimana dia bersikap baik terhadapmu melihat sikap Lomana kikuk, lekas dia menyambung, oh, maaf, tidak pantas aku bertanya begini, kalau kau tidak mau menjelaskan, aku tidak akan memaksa. Lomana membetulkan rambutnya yang tertiup angin, katanya dengan keputusan bulat, kalau aku membuat terhadapmu, tentu rasa curigamu bertambah tebal. Aku akan menceritakan seluruhnya kepadamu. Beng Ho atau Lomana agak salah paham terhadap dirinya, tapi dia ingin tahu persoalan Toan Kiam Cheng, maka dia tidak mencegah si Nona bicara. Maka Lomana bercerita bagaimana dia berkenalan dengan Toan Kiam Cheng. Kejadiannya kira-kira setahun yang lalu, suatu hari di musim Seminan Permai. Hari itu Lomana ikut berburu bersama Santala. Begitu asyik mereka berburu sambil tamasya di padang rumput nan luaseh hingga tanpa terasa mereka menjelajah pegunungan yang lebih jauh dari biasanya. Di bawah sebuah bukit, terlihat oleh Lomana di atas tebing yang curam terdapat sekuntum kembang mekar, lebih besar dari mulut mangkok yang biasa mereka gunakan untuk minum susu kuda. Kembang itu berwama kombinasi merah dan putih, bergoyang dan melambai di tiup pangin, sungguh indah dan menarik. Itulah kembang mantolo yang jarang terlihat di padang rumput. Lomana terpesona mengawasi kembang di atas tebing itu, mulutnya mendesis, oh, indahnya kembang itu. Tumpukan salju di padang rumput memang sudah terner, namun di puncak gunung sana masih dilapisi warna perak mengkilap, untuk memanjat dan merambat di tebing yang masih dilapisi salju, orang hutan pun sukar memanjat ke sana. Masantala berkata, sayang aku tidak mampu memetiknya untukmu. Bagaimana kalau ku bidik dengan panah bidikan panahnya teramat lihai, kalau kebetulan tepat memanah dahannya, kembang itu akan melayang jatuh ke bawah, tapi apakah panahnya mampu memidik dalam jarak setinggi itu, dia sendiri tidak yakin. Ah, jangan, umpam memidikan panahmu tidak merusak kembang itu, waktu melayang jatuh bukan mustahil sudah hancur berkeping-keping, bukankah hamat sayang? Santala menghela nafas, katanya, Lomana, pertama kali inilah aku tidak mampu memberikan sesuatu yang kau inginkan. Mendadak muncul seorang pemuda, entah muncul dari mana, tahu-tahu sudah berada di depan mereka nona yang manis, apakah kau ingin memiliki kembang itu tanyanya. Memangnya kau mampu memetiknya Santala bertanya dengan uring-uringan. Pemuda itu mengangguk, katanya, asal dia suka, boleh aku memetiknya. Lomana geleng kepala, katanya, yang kuinginkan adalah sekuntum kembang mekar yang masih utuh segar, kalau kelopak kembangnya sampai rontok, lebih baik dia tetap di atas sana untuk dinikmati siapa saja. Pemuda itu tertawa, katanya, yang kuberikan kepadamu pasti adalah sekuntum kembang mekar yang masih utuh segar. Kau tidak pakai panah tanya Lomana heran. Pemuda itu tertawa, katanya, memetik sekuntum kembang kenapa harus pakai panah. Kembang bukan binatang liar, kenapa harus memidikan panah habis bicara mendadak dia melompat naik ke atas tebing. Pucatmu kalau mana, teriaknya gugup, hai lekas turun, kau bisa jatuh hancur lebur. Asal hatimu senang, jatuh hancur lebur juga tidak jadi soal. Hektometer, hanya gadis secantik kau yang setimpal memiliki sekuntum kembang ini, gerak-geriknya lebih lincah dari kera, hanya sekejap dia sudah memetik kembang itu. Pemuda itu sudah tentu adalah Toan Kiam Cheng. Tapi Lomana tidak menjelaskan siapa nama pemuda itu. Akhirnya bagaimana tanya Beng Hoa. Setelah pulang, ku rasa pemuda itu rela berkorban menempuh bahaya memetik sekuntum bunga untukku, maka sepantasnya aku juga memberikan imbalan kepadanya. Maka aku buatkan dia sebuah jubah kulitrasi, beberapa had kemudian aku pergi ke tempat itu mencarinya. Aku khawatir santalak kurang senang, hari itu aku pergi seorang diri. Istirahat sejenak, Lomana melanjutkan ceritanya, sejak kejadian itu, kami sering berjumpa kira-kira setiap bulan aku pasti bertemu satu dua kali dengan dia. Dia mengajar bahasa Han, mengajar Kera bagaimana membaca sajak orang Hon kalian. Sajak-sajak tulisan orang Hon memang amat indah dan bagus, aku senang membacanya. Beng Hoa berpikir, sajak-sajak yang diajarkan kepadamu itu memang bagus, sayang hatinya justru kotor. Kepandainya amat baik, sikapnya pun sopan santun, tak. Nyana malam ini dia bersikap sepasar itu. Tapi, betapapun dia orang baik, bukan? Aku tidak ingin lantaran diriku kau lantas berdual dengan dia. Baiklah, aku berjanji kepadamu. Tapi dia, dia bagaimana tanya lo mana tertegun? Mungkin dia bukan terhitung orang jahat, tapi satu hal jelas dia tidak berterus terang kepada kau. Lo mana kaget, tanyanya, tentang apa bukankah dia bernama Tuan Kiam Cheng betul, kau kenal dia? Ya, aku mengenalnya. Tapi mungkin dia belum tahu siapa aku, lalu dia bertanya pula, setiap kali kau bertemu dengan dia, apakah dia seorang diri? Ya, seorang diri dia tinggal di tempat itu. Pernah aku tanya dia kenapa seorang diri tinggal di tempat terpencil itu? Dia bilang, dia senang tempat kami ini, senang bersahabat dengan orang-orang seperti kami. Di kampung halamannya ada orang mempersulit dirinya, di sini kami semua bersikap baik terhadapnya. Tapi untuk apa kau tanya hal ini? Kau kira ada seseorang yang bertempat tinggal di sana dengan dia? Ya, seorang nonahan, kekasihnya. Maka sepantasnya dia tidak ikut permainan jagal kambing tadi, tidak pantas dia mempersulit Santala. Lo mana melenggong, desisnya, dia, mereka saling cinta-mencintai. Ya, nona itu amat mencintainya menurut apa yang ku tahu, sedikitnya dua tahun yang lalu dia pun amat mencintai nona itu. Lo mana menunduk, hatinya amat sedih, bukan sedih karena Toan Kiam Cheng sudah pernah punya kekasih, dia sedih karena Toan Kiam Cheng menipu dirinya. Karena dia percaya Toan Kiam Cheng adalah pemuda baik hati, siapanya na orang yang dianggapnya baik ini temiata hendak menipu cintanya. Untung aku tidak tertipu, demikian batin lo mana. Beng Hoa menghela nafas, katanya lo mana kau dibesarkan di padang rumput, seperti imbun yang masih mumi dan bersih, kau harus tahu dunia luar tidak sebersih seperti yang kau bayangkan. Ketulusan hati manusia tidak bisa diukur dengan romannya yang cakep atau ganteng. Penilaian seseorang berdasarkan lahir ia sering meleset dan di luar dugaan orang. Selanjutnya kau harus lebih hati-hati. Waktu lo mana angkat kepalanya, air mata berkaca-kaca di pelupuk matanya, tapi dengan senyum mekar dia berkata, Beng Toako, terima kasih akan pujianmu, lebih terima kasih akan peringatanmu. Beng Hoa berkata lirih, sebetulnya aku pun tidak pantas ikut perayaan jagal kambing segala. Lo mana terkejut, tanyanya, kenapa? Perlahan suara Beng Hoa, karena aku pun punya seorang nona yang ku cintai. Sedih, menyesal dan malu pula lo mana dibuatnya syukur aku tidak memukulnya dengan cambuk. Sesaat kemudian baru dia bertanya, kekasihmu tentu seorang nona yang cantik. Lo mana, kau adalah ratu di antara nona-nona cantik, belum pernah aku melihat nona yang lebih cantik dari kau. Tapi nona itu adalah teman seperjuanganku, kami saling mencinta. Dalam dunia ini justru sukar dicari pasangan yang benar-benar saling cinta. Beng Toako, aku akan mohon kepada Tuhan untuk melindungi kalian, semoga kalian hidup bahagia sampai hari tua. Banyak terima kasih, tapi lo mana, pintu kebahagiaan juga sudah terbuka untukmu. Aku mana mungkin aku punya kebahagiaan seperti itu. Lirih suara Beng Hoa, Santala adalah pemuda yang amat. Mencintaimu, memangnya kau tidak tahu aku tahu. Nah, itu dia datang. Santoako, kemarilah lekas, teriak Beng Hoa, lo mana sedang menunggu. Beng Toako, kau mau ke mana? teriak Santala. Ternyata Beng Hoa sudah keperak kudanya, katanya tertawa, untuk apa aku berada di sini? Kalian boleh bersenang-senang, maaf aku tidak mengganggu. Tuhan Kiam Cheng sedang mencari akal, bagaimana ada akan menghadapi Beng Hoa, ternyata Beng Hoa sudah menyusul datang. Tuhan Kiam Cheng mengertak gigi, bentaknya, berderbah, apa kehendakmu? Sebutkan saja, keduanya melompat turun bersama, seperti jago yang siap tempur di gelanggang. Tuhan Kiam Cheng menatapnya melihat wajah orang bersenyum simpul seperti tidak bermaksud jahat. Tuhan Kiam Cheng bingung, bentaknya, apa yang kau tertawakan? Beng Hoa bersikap serius, katanya, kira apa yang kau inginkan, aku akan mengiringi, kau sendiri yang bilang demikian, betul tidak? Tercekat hati Tuhan Kiam Cheng, tapi diakeraskan kepala, katanya, betul, hari ini bukan kau mampus, biar aku yang gugur. Beng Hoa bergelak tawa, katanya, kurasa tidak usah adu jiwa. Aku hanya ingin tanya satu soal, kau pun boleh tanya kepada aku. Kau harus menjawab, aku pun pasti menjawab. Nah itulah kira pertama yang kuajukan. Sudah tentu Tuhan Kiam Cheng makin bingung dan was-was, sesaat ga melongot, katanya, baiklah, kau boleh tanya lebih dulu. Perlahan Beng Hoa bertanya, mana nona leng? Di mana dia pertanyaan biasa namun bagi pendengaran Tuhan Kiam Cheng seperti bunyi guntur di pinggir telinganya. Bergetar hati Tuhan Kiam Cheng, katanya gemetar, kau, siapa kau? Kau lupa aturan pertandingan, kau dulu menjawab pertanyaanku. Kau dulu yang menjawab. Baiklah, walau kau suruh aku menyebutkan caranya, tapi aku boleh mengalah sejurus kepadamu. Kau ingin tahu siapa aku bukan? Aku adalah orang yang pernah memberi dua ekor kuda kepadamu dan nona leng. Bukan kepala ngerasa kaget Tuhan Kiam Cheng, sekian lama dia tertegun, katanya kemudian, kau, jadi kau adalah pemuda dalam cialin itu. Pertanyaan kedua, baiklah aku pun boleh menjawab dua pertanyaanmu. Agaknya kau bukan pelupa. Aku memang pemuda yang melompat turun dari Kiam Hang menolong kalian itu. Tapi bukan aku ingin kau membalas kebaikan, aku hanya ingin tahu kenapa kau mencampakan nona leng. Cukup keras guncangan perasaan Tuhan Kiam Cheng, sesaat dia tak mampu bersuara dalam hati dan membatin, Tong Bing Chu dan Ban Chok Sing ternyata tidak mampu membekuk bocah ini. Mana mungkin aku kuat melawannya? Beng Hoa membentak, nah sekarang giliranku bertanya, bagaimana keadaan nona leng? Membesi hijau muka Tuhan Kiam Cheng, sikapnya ragu dan takut-takut, sekian lama tak mampu bicara. Timbul rasa curiga Beng Hoa, bentaknya, apa yang telah kau lakukan terhadap nona leng itu? Tuhan Kiam Cheng tersentak kaget, katanya tergagap, jangan serbarangan menduga, memangnya aku membunuh nona leng? Sedikit lega hati Beng Hoa, katanya, lalu di mana dia? Dia tidak mau ikut aku ke Wikiang, mungkin sudah pulang ke rumah pamannya. Bohong, tiga bulan yang lalu, aku bertemu dengan pamannya. Pamannya juga belum tahu di mana dia berada. Buat apa kau bersikap segarang ini? Aku hanya menduga. Kalau belum pulang ke rumah pamannya, mungkin mampir ke tempat lain. Tempat lain? Kemana? Mana aku tahu? Bukankah tadi sudah ku katakan, aku sudah berpisah dengan dia? Begitu baik nona leng terhadapmu, kenapa kau harus berpisah dengan dia? Itu urusan pribadiku, memangnya kau juga mau campur. Aku justru ingin campur. Kenapa kau tinggalkan nona leng dan lariku Wikiang seorang diri? Apa tujuanmu? Muslihat apa pula yang terkandung dalam hatimu? Katakan, sejak lama aku sudah tidak bisa pulang ke rumahku di Taili, memangnya kau tidak tahu. Aku tahu. Tapi yang ingin ku ketahui kenapa seorang diri kau lari kemari? Kenapa kau campakan nona leng? Jangan kau ngelantur ke persoalan lain. Kau memang terlalu suka mengurusi urusan orang. Baiklah, kau ingin tahu apa? Pertanyaan sudah kuajukan, kau harus menjawabnya. Baiklah, kalau kau ingin tahu biar ku jelaskan kepadamu. Tapi ceritanya panjang, sambil bicara dia mendekati Beng Hoa, Beng Hoa kira orang akan bercerita kepadanya, tak nyana mendadak Toan Kiam Cheng Ayun tangannya memukul Hong Huyat di punggungnya. Beng Hoa tidak punya niat melukai orang, maka dia tidak bersiaga, pukulan itu kena dengan telak. Untung iwakang Beng Hoa sudah tinggi, reaksinya pun timbul secara otomatis. Makin keras Toan Kiam Cheng memukul, pantulan yang timbul dari badan Beng Hoa pun makin keras, dia tergentak mundur beberapa langkah, hampir saja terjungkal roboh. Beng Hoa pernah menolong jiwa Toan Kiam Cheng, sudah tentu mimpi pun tak terpikir bahwa orang membalas budi dengan kejahatan, maka pukulan telak itu membuat Mia kaget dan gusar, bentaknya, apa yang kau lakukan? Pukulannya telak mengenai sasaran, Toan Kiam Cheng kira kalau tidak mati Beng Hoa akan terluka parah, tak nyana dia sendiri terjungkal hampir roboh oleh pantulan tenaga lawan, karuan terkejutnya bukan kepalang, serasa pecah pula nyalinya sebelum Beng Hoa memburu, dia sudah melompat ke punggung kuda terus lari. Beng Hoa menarik napas lalu mengeluarkan bentakan, darah segar menyembur dari mulutnya, baru sekarang dia rasakan punggungnya pedas dan panas. Kalau Beng Hoa mau adu jiwa, meski sudah terluka parah, dia masih bisa mengejar Toan Kiam Cheng serta membunuhnya. Tapi mengingat gurunya, apalagi dirinya sedang mengembang tugas berat, bila sampai terluka parah, tentu menunda perjalanan, tugas akan terbengkelai. Menimbang tugas lebih penting maka Beng Hoa biarkan Toan Kiam Cheng melarikan diri. Untung Beng Hoa sudah memperoleh warisan iwakang ajaran Tio Tan Hong, segera dia duduk bersemadi mengatur napas, lekas sekali rasa sakit sudah hilang, semangat pun pulih. Waktu dia angkat kepala, rembulan sudah bercokol di tengah langit. Dalam pada itu, sambil melarikan kudanya Toan Kiam Cheng merasa amat menyesal, dia menyergap Beng Hoa tujuannya yang utama adalah untuk merebut lomana, kedua sudah tentu ingin merebut Kiam Boha peninggalan Tio Tan Hong dan usahanya. Pemiat tak gagal, maka dalam hati dia merasa amat menyesal, bila tahu dia punya kekuatan melawan pukulan Louisin Chiang, lebih baik tadi aku tusuk hiatonya menggunakan toh keting yang kurendam diracun. Kini dia tidak mati, kelak pasti menuntut balas kepadaku, terpaksa aku harus menyingkir sementara, biar aku cari dulu orang itu mohon pengajaran lebih tinggi. Siapa orang yang hendak dicari Toan Kiam Cheng, biarlah kita kesampingkan dulu. Mari kita ikuti keadaan Beng Hoa, Bam saja timbul keinginan hendak mencari Santala dan Lomana, kedua orang itu temiata sudah datang mencarinya. Melihat wajah Santala yang berseri dan cerah, maka dia tahu bahwa perjodohan mereka sudah pasti. Tapi melihat wajahnya pucat, rasa girang Santala menjadi kaget, serunya, Beng Toako, kenapa kau Santala dan Lomana bertanya bersama? Sekuatnya Beng Hoa menahan diri supaya mereka tidak melihat dirinya terluka parah, katanya, tidak apa-apa, aku sudah bertemu dengan Toan Kiam Cheng. Lomana kaget, tanyanya, kau sudah berkelahi dengan dia? Beng Hoa tertawa, aku kan sudah janji dengan kau, mana boleh memukulnya? Ah, maksudmu pemuda bangsa Han yang malam tadi memusuhi aku itu? Tanya Santala. Dengan kikuk Lomana tertawa sambil mengangguk. Bahwa Lomana sudah menjadi kekasihnya, maka perasaan Santala amat riang, katanya, Beng Toako, jangankah salah paham bahwa aku memandang hina orang Han, soalnya aku sebal melihat tingkah laku bocah itu. Sekarang aku sudah tahu, orang Han juga ada orang baik, mcezki ada pula yang jahat demikian pula dalam suku bangsa kami juga ada yang jahat dan baik. Mungkin aku keliru memakki bocah itu. Tapi dalam kalangan bangsa kami ada petpatah yang mengatakan cinta seumpama meta, panteng terkena sebutir pasir pun. Merahmu kalau mana, katanya memangnya kau suka menduga yang tidak-tidak, jadi orang harus berjiwa besar, berlapang dada. Beng Hoa tersenyum, Katanya, Santo aku, tidak keliru memakki bocah itu, memang dia pantas dimaki. Sudah tentu lo mana tidak tahu bahwa Beng Hoa menepati janjinya tidak menghajar Toan Kiam Cheng, tapi keparat itu justru membokong dirinya. Katanya tertawa, kenapa kau pulang secepat ini? Memangnya kau hanya mencaci maki saja lalu kembali? Betul, aku hanya memakinya terus kembali. Tapi sekarang aku jadi menyesal. Santalah heran, katanya, kau bilang bocah itu patut dimaki, kenapa menyesal? Bukan menyesal karena memaki dia, aku menyesal karena kembali terlalu cepat, lupa bertanya di mana. Dia tinggal. Sudahlah, dia orang yang ku kenal juga, di sini dia tidak punya kerja, maka akan ku bujuk dia supaya pulang. Aku tahu di mana dia tinggal, mari ku jelaskan, sambil menerangkan lalu dia menggores di atas pasir dengan ujung cambuknya. Kau akan lewat daerah tempat tinggal kepala suku wana kami bukan tanya lo mana. Ya, aku akan mampir di 13 suku bangsa yang ada di Wikiyang. Wana adalah salah satu di antaranya, ujar Beng Hoa. To'an Kiam Cheng sering bertamu di rumah kepala suku kami, bila kau tidak menemukan dia, boleh kau mencari tahu jejaknya kepada kepala suku kami. Tatkala itu rembulan sudah hampir terbenam, tetabuhan sudah berhenti, suara nyanyian masih berkumandang di padang rumput, pasangan demi pasangan muda-mudi kembali setelah bersenang-senang, setelah hubungan mereka terhitung resmi, sambil bernyanyi-nyanyi mereka pulang ke tempat masing-masing. Waktu Beng Hoa, Lomana dan Santala kembali ke perkemahan. Pimpinan suku Lohai semalam santuk tidak tidur, dia menunggu putrinya kembali. Tapi melihat ketiga orang ini pulang bersama seketika dia berdiri melongong. Tampak putrinya mengenakan kalung bunga, dengan seri tawa melangkah ke dalam kemah, Beng Hoa dan Santala berada di kiri kanannya. Saat Lohai melenggong, tak tahu yang mana pilihan putrinya, didengarnya putrinya berkata, pemuda pikun, tidak lekas kau memberi sembah sujud kepada ayah, perkataan diucapkan dengan bahasa Wijior. Lekas Santala terima cambuk dari tangan Lomana, diangkat tinggi terus maju berlutut di depan Lohai serta memanggil, ayah, cambuk dia serahkan kepada Lohai. Acara terakhir dari permainan Kejar Nona, bagi setiap pemuda yang sudah berhasil mempersuntung kekasihnya, cambuk yang pernah memukul dirinya dianggap sebagai tanda kepercayaan lalu dipersembahkan kepada ayah atau ibunya. Lohai melenggot, katanya, jadi kalung kembang itu kau yang buat dan kau serahkan kepadanya. Senang, puas dan malu juga Santala dibuatnya, katanya dengan muka merah, terima kasih pada Lomana karena sudi menerima cintaku, cambuknya sudah memukul badaku. Calon menantu dalam angan-angan Lohai sebetulnya adalah Beng Hoa, bahwa puterinya dipersunting oleh Santala betul-betul di luar dugaannya. Tapi dia seorang dengan pikiran terbuka, sekilas pikir, lega dan bersyukur juga hatinya. Beng Hoa baru dikenal dan orang Han lagi, bila puterinya menikah dengan Beng Hoa, puterinya akan dibawa pulang ke Tionggoan, lebih baik puterinya menikah dengan Santala, mereka akan selalu mendampingi dirinya hingga hari tua. Walau Santala kalah dibanding Beng Hoa, jelek-jelek dia pemuda tergagah di dalam sukunya, cukup setimpal untuk menjadi suami puterinya, maka dia pun ikut senang dan gembira. Sesuai adat Islam yang sudah menjadi kebiasaan di daerah itu, setelah dia memberi restu perjodohan puteri dan calon menantunya. Lohai berkata, Beng Syao Hiap, ku harap kau tinggal dua hari lagi di sini, tunggulah setelah kau minum arak bahagia mereka berdua. Sepantasnya aku harus minum arak bahagia, tapi aku ingin secepatnya menyusui Utitai Hiap, mungkin aku tak boleh tertunda lagi. Sebelum Lohai berkata, Santala sudah menyeletuk, begitu pun baik, sekarang kami baru meresmikan ikatan, bila kau kembali mungkin kebetulan kau akan hadir dalam perayaan nikah kami dan saat itu boleh kau minum arak bahagia sepuasnya. Ya, semoga demikian, ucap Beng Hoa. Kau harus kembali untuk minum arak bahagia kami itu. Oh, ya, kami boleh menunggu kau pulang baru kami melakukan upacara nikah. Ayah, kau belum tahu, Beng Hoa kau bukan saja sahabat kita, dia pula yang menjadi comblang kami. Lohai melenggong pula, maklum menurut adat istiadat setempat, dalam permainan Kejar Nona, sepasang muda-mudi yang terangkap menjadi jodoh diharuskan tahu sama tahu dan tiada paksaan, hak kekarnya tidak perlu memakai comblang segala. Lo, bagaimana dia bisa menjadi comblang kalian tanya Lohai? Santala berkata sebetulnya aku tidak berani menyatakan cinta kepada Lohmana, dia memuji dan mengajarkan untuk dipersunting olahku. Lohai manggut-manggut, katanya, tugasmu memang amat penting, maka aku tidak berani memaksa. Tapi semalam kau tidak tidur, sedikitnya harus istirahat sehari. Tidak usahlah, ucap Beng Hoa. Aku tidak tidur dua hari atau tiga hari tidak menjadi sil. Terima kasih akan pelayanan kalian, aku mohon diri. Lohai sudah siapkan seekor kuda gagah, sekantong ransum dan sekantong air. Santala mengantam ya sampai jauh. Lohmana pun menguntit dari kejauhan. Jangan lupa lekas kembali, kami menunggu, seru Santala sebelum berpisah. Aku tidak akan lupa, Skru Beng Hoa tertawa, aku pasti kembali minum arak bahagia kalian, sampaikan salamku kepada Lohmana. Dengan perasaan penuh simpati dan persahabatan, dia melanjutkan perjalanan, hatinya tenteram tapi juga masgul, dengan bangsa lain dia bersahabat baik, bangsa sendiri seperti Toan Kiam Cheng justru kebuat jahat terhadapnya. Tapi jelek-jelek Toan Kiam Cheng adalah keponakan gurunya, maka dia harus memberi muka kepada gurunya itu. Semoga dia mau mendengar nasihatku, kata Beng Hoa dalam hati dengan penuh harapan. Segera dia keperak kudanya menempuh perjalanan dengan cepat. Sayang penilaiannya terhadap Toan Kiam Cheng Kelim sama sekali. Demikian pula penilaiannya terhadap Kung Fu atau Lwakangnya. Kalau dalam keadaan biasa, bagi Beng Hoa yang meyakinkan iwakang tingkat tinggi, tidak tidur tiga hari tidak jadi soal, tidak akan berpengaruh bagi kesehatannya. Tapi setelah dia terluka parah lalu menempuh perjalanan, setelah menempuh perjalanan cukup jauh, luka-lukanya terasa mulai sakit. Malah sekujur badannya panas seperti terkumung di dalam kurungan panas. Perasaan panas ini keluar dari dalam, jauh kebeda dengan orang sakit panas atau bagi penempuh perjalanan yang badannya panas karena keringat menguap. Aneh, entah Kung Fu apa yang diakinkan Toan Kiam Cheng, Lwakangnya jauh lebih tinggi dibanding dulu, tapi rasanya iwakang dari aliran susat. Untung aku masih kuat bertahan. Walau masih kuat bertahan, tapi untuk menghilangkan rasa panas itu, dia harus turun dari kuda dan mencari tempat sepi mulai semadi baru semangatnya pulih kembali. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh harus beristirahat, beberapa kali hal itu dialakukan hingga hari menjelang pecetang, baru dia menemukan tempat yang ditunjukkan oleh Lomana. Waktu dia angkat kepala, dilihatnya sebuah gubuk di pinggang. Gunung, menurut cerita Lomana gubuk itu adalah tempat tinggal Toan Kiam Cheng. Mau tidak mau Beng Hoa agak curiga, pikirnya, sebagai pangeran dia sudah biasa hidup mewah, kenapa dia mau menetap di gubuk kriot itu, hidup serba kekurangan? Memangnya hanya karena kepincut oleh kecantikan Lomana? Sudah tentu Beng Hoa juga menduga setelah gagal melukai dirinya, Pong Kiam Cheng pasti sudah siaga menunggu kedatangannya. Kemungkinan besar dia sudah tidak berada di dalam gubuk itu, demikian batinnya. Tapi dia tetap menghampiri gubuk itu. Gunung ini tidak tinggi, tidak curam dan berbahaya seperti Kiam Hang di dalam Chioi In itu, tapi karena badan masih terluka setelah merangkak ke pinggang gunung, tak urung napasnya pun sudah tersengal-sengal. Dengan susah payah ahim ya dia mendekati gubuk itu. Adakah orang di dalam rumah Beng Hoa berseru lantang? Didengarnya suara rintihan tertahan di dalam, sesaat lagi seorang berkata lemah, siapa kedengarannya napasnya sesak hingga sukar berbicara tapi Beng Hoa jelas memberdakan suara lemah itu adalah jawaban dari Tuan Kiam Cheng. Semula dia datang tanpa mengharap ketemu dengan Tuan Kiam Cheng, temiata orang yang dicari berada dalam rumah, tentu saja hal ini di luar dugaan. Aku datang, dengan girang Beng Hoa bersuara, langkahnya diperingan mendekati rumah. Dilihatnya Tuan Kiam Cheng rebah di atas dipan, wajahnya kelihatan sayuh karena sakit, saat itu tangannya menutup mulut terbatuk-batuk kecil. Begitu Beng Hoa melangkah masuk, batuk Tuan Kiam Cheng seketika berhenti, berganti jeritan kaget, namun badannya tak kuasa bergerak hanya meronta sekali lantas roboh celentang, kelihatannya tidak ringan sakit yang diidapnya. Aku bukan ingin menuntut balas kepadamu, lekas Beng Hoa berkata. Untuk apa kau kemari tanya Tuan Kiam Cheng dengan napas memburu. Kukira kau belum tahu siapa aku sebenarnya? Sikap Tuan Kiam Cheng tampak bingung dan hambar, tanyanya mendesis, siapa kau? Aku bernama Beng Hoa, pamanmu adalah guruku. Kelihatan Tuan Kiam Cheng seperti agak lega, namun masih merasa waswas, tanyanya, untuk apa kau kemari? Manusia mana tidak pernah salah, tahu salah segera bertobat, bukankah suatu hal yang menggirangkan? Aku kemari ingin menasihati kau. Sudah tentu ada beberapa persoalan yang ingin ku ketahui dari penjelasanmu. Terima kasih akan perhatianmu, sayang aku sedang sakit, tidak bisa meiayanimu. Di sana ada air teh, silakan kau ambil dan minum sendiri. Kau tak perlu gugup, setelah sakitmu sembuh, belum terlambat kita bicara. Tuan Hengka sakit apa? Setelah pulang hari itu, hatiku amat menyesal, mungkin karena terlalu lelah, terkena angin malam lagi, maka aku tak bisa bangun lagi. Beng Hoa tidak paham ilmu pengobatan, maka dia tidak mampu memberi bantuan, katanya, Tuan Heng, bagaimana kalau ku undang tabib kemari untuk memeriksa dirimu? Tahukah kau di daerah sekitar sini di mana ada tabib? Tuan Kiam Cheng tertawa getir, katanya, daerah seluas lima puluh li di sekitar sini, hanya aku seorang yang menetap di sini. Aku punya kuda yang bisa lari kencang, lari lebih jauh tidak soal. Tuan Kiam Cheng geleng kepala, katanya, di tempat kediaman kepala suku Wana sana memang ada seorang tabib, tapi letaknya ada seratus lima puluh li dari sini, untuk pulang pergi naik kuda lari cepat juga harus makan waktu dua hari. Apalagi tabib yang hanya pandai memberi obat rumputan itu, kepandainya belum tentu lebih hunggul dari aku. Beng Toako, terima kasih akan maksud baikmu, kau tak usah repot memikirkan diriku. Oh, kau juga pandai ilmu pengobatan tanya Beng Hoa. Di rumahku ada dua tabib, sejak kecil aku sering ikut mereka mencari obat, sedikit banyak tahu tentang pengobatan. Kemarin waktu penyakitku mulai komat, mumpung masih punya tenaga aku sudah mencari beberapa jenis rumput obat. Nah, lihatlah itu. Di dalam kaleng obat di pojok sana, sekarang sedang digodok obat racikanku sendiri. Lega hati Beng Hoa, katanya, baiklah, aku akan tinggal di sini meladeni kau. Sudah berapa lama kau menggodok obat ini, apa perlu ditambah kayu bakar? Tidak usah, aku masih mampu bertahan. Biar aku periksa sendiri, lalu diapura-pura meronta bangun, keringat bercucuran, napas pun tersengal-sengal. Lekas Beng Hoa memapahnya rejbah lagi, katanya, jangan kata pamanmu adalah guruku, terhadap orang tidak kukenal pun patut saling tolong dirantau. Toan Heng tak usah kasungkan. Maka Toan Kiam Ceng berkata, racikan obat itu sudah kugodok satu jam mungkin sudah hampir masak. Tolong kau buka tutupnya dan enduslah baunya, bau obat ini agak pedas, jikalau bau obatnya cukup kental kukira sudah cukup. Tolong kau tuang ke dalam mangkok biarku minum. Baiklah, sahut Beng Hoa, lalu dia mengambil sebuah mangkok kosong, dan bekerja sesuai permintaan. Toan Kiam Ceng berkata, kau menempuh perjalanan jauh, tentu sudah lelah, minumlah dulu barang secangkir baru kau menuang. Obat untukku. Dalam gentong di pojok sana berisi air jernih untuk minum. Setelah memanjat gunung dan memasuki rumah ini, belum sempat Beng Hoa Semadi menahan menjalarnya racun, memang dia sudah merasa bibir kering tenggorokan gatal, maka dia buka kantong airnya sendiri lalu minum seteguk, katanya membawa air ke atas gunung tidak gampang, air dalam gentong itu biar kau minum sendiri. Beng Hoa bertulus hati dan bicara baik, tapi Toan Kiam Ceng kira Beng Hoa berlaku waspada, diam-diam tercekat hatinya. Tapi setelah melihat Beng Hoa habis minum terus membuka tutup obat yang sedang digodoknya, diam-diam lega hatinya, malah dia hampir bersorak girang. Bau obat yang kental pedas merangsang hidung, baru saja Beng Hoa meletakkan tutup kaleng, mendadak terasa kepala pusing matuh berkunang, tubuhnya limbung akan jatuh tapi sebelum dia roboh, kaleng yang dipegangnya sudah terlepas jatuh dan habislah obat di dalamnya. Pada detik itulah, di dengamyatuan Kiam Ceng memcekik keras dan panjang, mendadak dia meloncat berdiri dari atas ranjang, terus menubruk dengan, pukulan telapak tangan meneru ke arah Beng Hoa ternyata yang digodok dalam kaleng bukan racikan obat, justru sebaliknya adalah obat dius untuk mencelakai orang. Karena racikan daun dan rumput itu untuk membuat obat dius, khasiat kepulan uap sama dengan obat dius yang disulut. Sebetulnya tak usah bergebrak dengan Beng Hoa, sebentar lagi Beng Hoa pasti akan roboh terkapar tak sadarkan diri. Tapi Toan Kiam Ceng khawatir sebelum jatuh pingsan Beng Hoa turun tangan keji lebih dulu kepadanya, maka mumpung orang melenggong dan sebelum tahu duduk persoalannya, segera dia melompat maju dengan seragapan mematikan. Di luar taunya perhitungan ini justru meleset, bagi seorang pesilat yang memiliki kungfu tinggi, bila mendadak di sergap akan timbul reaksinya secara otomatis. Memang Beng Hoa belum tahu apa yang dialaminya, namun begitu merasa angin kencang mengancam dirinya, kontan dia menetpukan telapak tangannya ke belakang. Meski tenaga Beng Hoa sekarang sudah banyak berkurang, Toan Kiam Ceng tetap bukan tandingannya. Begitu telapak tangan mereka beradu, belang Toan Kiam Ceng terlempar setombak lebih, dalam waktu dekat sukar dia melompat bangun. Kejut dan gusar Beng Hoa, bentaknya sambil membalik, kau, kau, temiata kau pura-pura sakit untuk menipu aku. Baru saja maju hendak mencengkeram Toan Kiam Ceng, mendadak terasa angin tajam menyambar pula dari belakang, lekas Beng Hoa bergerak dengan ban leong yaupo, berkelit sambil balas menyerang. Gerakan Kim Najiu terbalik adalah jurus permainan tangan kosong ajaran sem suhunya, Tan Kha Useng, yang berlandaskan Hun Kin Johkut Jiu, khusus untuk BKKI dalam jarak dekat, lihainya bukan main. Tak nyana kungfu pembokong yang satu ini ternyata berbeda jauh dibanding Toan Kiam Ceng, terdengar suara sobek, jari Beng Hoa hanya mampu mencengkeram pakaiannya, sementara pundak kanan sendiri juga tergores oleh kuku jarinya, seketika terasa kulit dagingnya seperti tergesek besi panas, rasanya sakit pedas. Cepat sekali, sambil menahan sakit Beng Hoa sudah mencabut pedang, bentaknya, masih berapa banyak komplotan kalian, hayolah keluar semua. Yang bergebrak dengan dia ternyata seorang laki-laki berusia lima puluhan, wajahnya tidak istimewa, namun rambut kepalanya yang tidak normal, awut-awutan tidak karuan seperti sarang burung, warnanya merah darah. Orang aneh rambut merah terkekeh-kekeh, katanya, keparat yang jumawa, apa sih kemampuanmu, berani membuat di sini? Kalau kau mampu bertahan sepuluh jurus seranganku, anggaplah kau memang pandai. Dengan Bik Hong Chi yang orang aneh rambut merah memukul pergi pedang Beng Hoa, katanya, Kian Hoat Tio Tan Hang paling cuma begini saja, coba ihat gurumu. Belum habis dia bicara, Beng Hoa sudah membalikan badan melancarkan serangan pedang. Gaya pedangnya secepat kilat menyambar, seperti menikam ke kanan tapi juga seperti menusuk ke kiri mengincar tenggorokan. Karuan orang aneh rambut merah terkejut, pikirnya, bocah ini sudah terluka, terbius lagi, namun masih punya kekuatan sehebat ini. Beng Hoa sudah menutup pernapasan sambil mengerahkan tenaga sakchnya, pikimia sebelum dia jatuh pingsan, musuh harus dia tundukkan lebih dulu. Dicecar oleh serangan kilat pedang, orang aneh rambut merah terdesak mundur beberapa langkah. Tapi kedua telapak tangannya juga bergerak bebas turun naik, di samping membela diri dia tetap leluasa balas menyerang. Terbatas oleh umur, maka Kian Hoat yang pernah diakinkan Beng Hoa sukar dikembangkan mencapai puncaknya, tapi bicara tentang kehebatan dan variasi permainannya, dalam dunia zaman ini yakin tiada orang kedua yang mampu menandingi dirinya. Si rambut merah sudah terlanjur omong besar dalam sepuluh jurus mampu merobohkan dia, tak nyana hanya sekejap tiga puluh jurus telah lewat, bukan saja tak mampu merobohkan lawan, malah dia sering mengalami ancaman pedang lawan, karuan bergidik ngeri hatinya. Kalau si rambut merah makin ciut nyalinya, Beng Hoa sendiri pun mengeluh dalam hati. Dia tahu dirinya takkan kuat bertahan lama, pertempuran harus diselesaikan secepat mungkin, sayang keinginan tidak bisa terlaksana. Perlu diketahui si rambut merah temiata meyakinkan sejenis ilmu pukulan sesat beracun dari aliran sesat yang dinamakan Louisin Chiang. Pukulannya meneru keras seperti pompa angin yang menghembus angin ke dalam tungku, hembusan angin tungku yang panas dan gerah. Beng Hoa merasa tersiksa oleh hembusan angin panas dari pukulan telapak tangan lawan. Maka dia merangsak dengan kecepatan gerak pedangnya, 30 jurus hanya sekejap, namun dalam sekejap ini badannya sudah basah kuyuk oleh keringar, badannya panas seperti dipanggang di atas perapian. Napas mulai sesak. Pada saat gawat itu, kasiat obat biustemiata mulai bekerja bukan saja sekujur badan panas, kepala pusing, walau gerak pedangnya cukup lihai dan ampuh, namun tenaga sudah teramat lemah, padahal beberapa kali pedangnya sebetulnya bisa menusuk badan si rambut merah, namun selalu lawan berhasil meloloskan diri karena terpaut serambut saja. Lebih lama lagi, akhirnya Beng Hoa tak tahan lagi. Jurus terakhir menggunakan sisa kekuatannya, begitu tusukan luput, pandangan berkunang-kunang, bumi seperti berputar, kontan dia tersungkur jatuh tak sadarkan diri lagi. Si rambut merah menghela nafas lega, katanya, kau terlalu cepat bertindak, hingga aku harus banyak membuang tenaga. Syukurlah tidak terjadi apa-apa, bocah ini pun sudah kita bekuk. Kemarilah kau geledah dia. Kejut dan girang mengejolak sanubari Tuan Kiam Cheng, katanya setelah terluka bocah ini masih selihai itu. Setelah menyedot obat buis, temiata masih kuat bertahan sekian lamanya. Temiata Tuan Kiam Cheng sekongkol dengan gurunya, Tuan Kiam Cheng pura-pura sakit dalam gubuk, sementara si rambut merah sembunyi di belakang rumah. Bila Beng Hoa tidak tertipu, si rambut merah akan menerjang masuk menolong muridnya. Tapi kali ini Beng Hoa betul-betul tertipu, hampir saja si rambut merah gugur bersama, hal ini pun tidak diduga sebelumnya entah berapa lama kemudian, baru Beng Hoa mulai sadar. Melihat dia bergerak sedikit, lekas Tuan Kiam Cheng maju memenksa, Beng Hoa memejamkan kedua mata, dengan napas berat, dia pura-pura kembang kempis dan setengah sadar seperti orang terluka parah. Si rambut merah berkata, dia tidak akan siuman secepat itu, aku sudah memukul Lenggan Hiap dengan Louisin Chiangku, umpama sejak lahir dari rahim ibunya dia sudah meyakinkan silat, paling cepat 3 jam baru dia akan siuman pula. Mana dia tahu? Beng Hoa bukan sejak lahir sudah lantas belajar. Kung Fu, tapi dia pernah mempelajah Hian Kang Pwekot, ilmu iwekang tingkat tinggi yang ria dataranya, cukup setahun dia latihan dapat menandingi orang lain berlatih 10 tahun. Dalam pembicaraannya si rambut merah mengatakan ilmu pukulan yang diakinkan itu adalah ilmu sesat beracun dari aliran sesat, karuan Beng Hoa tercekat. Dalam hati dan membatin, di jaman ini, yang meyakinkan Louisin Chiang hanyalah keluarga Aoyang saja, kemungkinan orang ini anak atau keponakan Aoyang Kian, entah pernah apa orang ini, dengan Aoyang Ya. Tapi latihan Louisin Chiang orang ini jelas lebih tinggi dari Aoyang Ya yang kini menjabat wakil komandan pasukan Gilinkun. Kabam ya Louisin Chiang yang diakinkan Aoyang Ya hanya mencapai tingkat kelima, taraf kepandayan Louisin Chiang orang ini mungkin sudah hampir mencapai tingkat ke sembilan. Perlu diketahui Louisin Chiang berasal dari Tiantiok sejenis ilmu sesat yang kira-kira sejajar dengan Siulo Imsat Keng, kedua ilmu sesat ini terhitung paling sakti dari sekian ilmu lihai dari golongan sesat. Dua puluhan tahun yang lalu gembong iblis besar Aoyang Kian dengan bekal ilmu jahatnya itu pernah malang melintang di dunia, akhirnya perang tanding dan hampir gugur bersama dengan kait Pangpangcu sekte utara Tiong-Tiong-Jong, sejak itu dia menyecembunyikan diri dan tak pernah muncul pula di kalangan Kangou. Ada orang bilang dia dipaksa untuk mengundurkan diri dari percaturan dunia persilatan dan maka waktu itu dia terpaksa bersumpah untuk menukar jiwanya hingga tidak terbunuh. Karena akhir dari dual sengit itu, keduanya terluka parah, namun luka Iuka Tiong-Tiong-Jong jauh lebih ringan, orang masih mampu menamatkan jiwanya bukan pertama kali ini Beng Hoa menghadapi Louisin Chiang. Empat tahun yang lalu waktu Tonghian Chu, Tiang Lo dari Kong Tong Pei membawa dua kawan meluruk ke Cio Klin membuat perhitungan dengan sem suhunya Tan Kha Useng, Beng Hoa pernah merasakan sendiri kehebatan Louisin Chiang itu. Kedua kawan Tonghian Chu itu adalah Yang Kek Beng yang meyakinkan. Si Ulo Im Set Keng sampai tingkat ke-8, seorang lagi adalah putra Aoyang Kian yang bemama Aoyangnya. Waktu itu kepandayan Beng Hoa masih rendah, hampir saja tewas di bawah Louisin Chiang Aoyangnya. Untung Tan Kha Useng menyerempet bahaya menolong jiwanya, dalam waktu yang tepat Aoyangnya dipukulnya luka parah hingga jiwanya diselamatkan, belakangan baru diketahui bahwa Aoyangnya adalah wakil komanden Gilim Kun, padahal latihan Louisin Chiang Aoyangnya waktu itu baru mencapai tingkat ke-5. Kali ini dia dibokong lebih dulu oleh Toan Kiam Cheng, lalu terpukul pingsan lagi oleh orang aneh rambut merah. Kedua orang ini menggunakan Louisin Chiang, tapi Louisin Chiang kedua orang ini jauh bedanya dengan Aoyangnya. Sungguh dia tidak habis mencengerti dari mana Toan Kiam Cheng dapat meyakinkan Louisin Chiang. Sementara kekuatan Louisin Chiang si rambut merah ini jauh di atas kemampuan Aoyangnya dulu. Kini dia baru saja mulai sadar, dalam waktu singkat jelas tidak terpikir olehnya, tapi umpama si rambut merah tidak mengatakan, beberapa kejap lagi tentu dia sudah menduga akan Louisin Chiang lawan. Sementara itu si rambut merah sedang mengagulkan kepandayan Louisin Chiang, Toan Kiam Cheng mendapat kesempatan menjilat gurunya katanya suhu, Louisin Chiang yang kau yakinkan begitu lihai, aku jadi khawatir malah. Apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir bocah ini takkan siuman lagi. Kau khawatir aku memukulnya mampus, Kiam Hoat peninggalan Tio Tan Hong takkan bisa kau miliki, begitu? Iya, seluruh badannya sudah ku geledah, pakaian sudah ku belejeti, sepatu pun sudah ku periksa, secuil kertas pun tak ku temukan, terpaksa harus mengorek keterangan dari mulutnya. Ya, bocah ini keras kepala, mengancamnya dengan kematian belum tentu dia takut, terpaksa ditipu supaya dia menulisnya sendiri. Tapi kah sudah dua kali membokong dia, apa dia mau percaya? Bocah ini teramat jujur, aku tahu ataknya, harus diberi umpan secara halus, dia akan melawan kalau pakai kekerasan. Pamanku adalah gurunya, ku rasa dengan kemahiran diplomasiku, akan ku bujuk dia, apalagi dia harus memberi muka kepada pamanku, pasti dia masih mau percaya kepadaku. Mulutmu memang manis, pandai membual, burung di atas pohon pun bisa kau tipu, bicara tentang membual aku sih percaya kepadamu. Walau Louisin Chiangku amat lihai, tapi kau tidak usah khawatir akan keselamatan bocah ini. Lwek yang bocah ini amat kuat, takkan gampang mati. Ku duga dalam tiga jam lagi baru tak akan siuman, luka-luka pukulan Louisin Chiang hanya aku saja yang bisa menyembuhkan, bila aku tidak mengobatinya, mungkin dia masih kuat bertahan sepuluh hari baru hilang nyawa. Suhu, adakah kau punya obat yang dapat memperingan penderitaannya? Ada, untuk apa kau ingin tahu obat itu? Kau harus memberi sedikit kebaikan baru bisa menipu dia untuk percaya kepadaku. Tapi kadar obat itu harus diperhitungkan supaya dia tidak pulih tenaganya, yang pasti aku seorang diri harus mampu mengatasinya. Itu mudah, di dalam obat akan ku tambah sedikit hap kutsan, seekor ayam kecil pun tak mampu dia memegangnya. Syukurlah kalau begitu, mendadak si rambut merah bertanya, waktu kau masuk ke Cioklin bersama Leng Ping Ji dulu, bukankah kebetulan bertemu dengan Tong Bing Chu, Tiang Lo Kong Tong Pei? Aku memang bertemu dengan seorang Tosu Tua, tapi aku tidak tahu apakah dia Tiang Lo dari Kong Tong Pei. Tosu Tua itu bersenjata kebutan di tangan kanan, pedang di tangan kiri. Ya, betul. Betul Tong Bing Chu kalau begitu. Kabarnya dia pernah dirugikan di tangan bocah ini, apakah kau menyaksikan mereka bergebrak? Waktu itu, Tosu Tua datang bersama seorang Biao, mereka bersikap kasar dan mengancam aku, orang Biao itu meiabrak aku, aku bukan lawannya, terpaksa melarikan diri. Kebetulan bocah ini melompat turun dari Kiam Hong, lalu meiabrak Tosu Tua itu. Kejadian selanjutnya aku tidak tahu. Tapi kenyataan dia selamat? Mungkin Tosu Tua itu memang dirugikan olehnya. Si rambut merah manggut-manggut, lalu bergelak tawa. Kenapa suhu tertawa? Apakah murid salah omong? Bukan, aku terlalu gembira, biar ku beritahu kepadamu. Setahun sebelum masuk ke Cioklin, ada tiga orang pergi ke Cioklin. Seorang adalah ahli waris seorang Ciampu tokoh aneh di Buyin masa lalu, Beng Sintong, bernama Yang Kek Beng. Nama Beng Sintong tentu kau pernah mendengarnya? Kabarnya dia tokoh besar yang sejajar dengan Kim Si'ih pada empat puluhan tahun yang lalu. Kim Si'ih adalah jago pedang nomor satu pada zaman itu, sementara Beng Sintong adalah iblis nomor satu di seluruh jagad, akhirnya dia tewas di tangan putri musuhnya yang bernama Le Seng Lem. Betul, Yang Kek Beng adalah ahli waris generasi ketiga, sekarang jago satu-satunya yang mampu meyakinkan Siulo Im Set Keng sampai tingkat kedelapan. Orang kedua adalah Tong Hian Chu, Tiang Lokong Tong Pe juga, Tong Hian Chu adalah engkau Tong Bing Chu. Bicara tentang Iwe Kang, Tong Hian Chu memang lebih tinggi, tapi bicara tentang ilmu pedang, Tong Bing Chu lebih unggul. Tosu tua yang kau lihat di Cioklin dulu adalah Tong Bing Chu yang lihai ilmu pedangnya. Kedua orang ini punya hubungan erat dengan aku. Tapi hubungan orang ketiga dengan aku lebih dekat lagi, dia adalah adikku Au Yang Ya. Dugaan Beng Hoa tidak meleset, maka dah membatin, laki-laki. Siluman ini ternyata engkau Au Yang Ya, tak heran kepandayan Lui Sin Chiang yang dikuasai jauh lebih tinggi dari Au Yang Ya. Si rambut merah bercerita lebih lanjut, adikku itu kemaru pangkat dan pandang tinggi harta, namun malas berlatih kung fu, maka Lui Sin Chiang dia hanya mencapai tingkat kelima. Dengan bekal kepandayan yang tidak seberapa itu, selama 10 tahun berkecimpung dalam Kang Ou, ternyata berhasil dia merebut jabatan wakil komanden Gilim Kun. Kembali Tuan Kiam Cheng mengumpak gurunya, Suhu, Lui Sin Chiang yang kau yakinkan adalah ilmu tunggal dalam bulim, kalau susok dengan bekal Lui Sin Chiang tingkat kelima dapat menjadi wakil komanden Gilim Kun, mengalahkan banyak jago-jago kosan di Istana Raja, engkau sudah mencapai tingkat ke-9, komanden Gilim Kun mungkin hanya setimpal menjadi muridmu saja. Pada zaman ini tiada orang yang mampu mengalahkan kau lagi. Si rambut merah gelengkan kepala, katanya, tidak demikian. Pertama, Lui Sin Chiang ku baru saja menginjak ke tingkat 9, latihan belum matang. Kedua, komanden Gilim Kun He Tai Jin adalah jago nomor 1 di Kuhan GWA. Dia memiliki ilmu tunggal, kemampuannya belum tentu kalah dari aku. Bahwa dia memberikan jabatan wakilnya kepada adikku mungkin juga memberi muka kepada aku. Ketiga, sampai di sini dia menghela nafas panjang. Cita-citaku berbeda dengan adikku. Dia ingin naik pangkat, hidup mewah dan kaya raya, sebaliknya cita-citaku adalah menjadi jago bulim nomor 1, sayang sejauh ini belum terlaksana. Dalam zaman ini, sedikitnya ada tiga orang yang memiliki kufu lebih tinggi dari aku. Siapakah ketiga orang itu? Pertama adalah Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng King Tian, kedua adalah murid terbesar Kim Si Ih yaitu Kang Hei Tian, ketiga adalah putra Kim Si Ih yang bemama Kim Tiok Liu. Aku tahu bahwa kemampuanku belum dapat mengalahkan ketiga orang ini. Kecuali, itu masih ada Miao Tiang Hong, Le Lemsing, Leng Tiat Jiao, Xiao Chi Wan, Beng Go An Chau dan Iain Iain, umpama orang-orang itu belum pasti dapat mengalahkan aku, paling tidak setanding. Hektometer, demikian pula bocah ini, kalau dia bisa menyelamatkan jiwanya, dia pun termasuk lawan tangguh. Jiwa bocah ini tergenggam di tangan kita, meski tumbuh sayap juga takkan bisa terbang. Bila suhu berhasil meyakinkan Louisin Chiang tingkat 9, beberapa tahun lagi, si rambut merah tahu apa yang akan diucapkan muridnya, segera dia tertawa terbahak-bahak, tukasnya, umpama berhasil merampungkan latihan Louisin Chiang tingkat 9 juga belum tentu dapat mengalahkan ketiga orang itu. Tapi beberapa tahun lagi bukan mustahil kungfu yang kuyakinkan dapat merebut jago nomor satu di jagad ini. Harapan ini terletak pada bocah ini. Toan Kiam Cheng pura-pura heran, katanya, harapanmu terletak pada bocah ini. Coba kau pikir, dulu dia bukan tandingan adikku, setahun kemudian Tong Bing Chu yang berkepandaian pedang paling tinggi dari Kong Tong Pei pun dikalahkan dia. Hari ini bila dia tidak terluka lebih dulu, Louisin Chiang tingkat ke-8 ku pun belum tentu dapat membekuknya dalam waktu sependek ini, kungfunya maju sepesat itu, hal ini belum pernah terjadi selama ini, bahwa bocah ini sudah memperoleh ajaran ilmu pedang Tio Tan Hong, ku rasa tidak perlu disangsikan lagi. Bukan saja ilmu pedang, ajaran Iwe Kangnya pun sudah didapat Oyehnya. Sejak dulu, Hian Kang PW Eko ciptaan Tio Tan Hong adalah ilmu Iwe Kang yang tiada taranya. Toan Kiam Cheng membatin, tak heran suhu kesenangan, agaknya mulap pertama dia tidak percaya bahwa bocah ini sudah memperoleh warisan ajaran Tio Tan Hong. Si rambut merah berkata lebih jauh, berhasil atau tidak kau mendapat Kiam Hoat dan ajaran Iwe Kang dari bocah ini, tergantung dari kemahiranmu. Maka kau harus bekerja dengan hati-hati, jangan dia tahu muslihatmu. Sudah tentu. Tio Tan Hong akan bekerja sepenuh tenaga. Jangan kau anggap aku cerwet. Bukan saja tugasmu ini akan membawa manfaat besar, secara langsung juga menyangkut mati hidup kita selanjutnya. Toan Kiam Cheng bergidik, tanyanya apa betul segawat itu? Wajah si rambut merah tampak serius, katanya pula kau tidak tahu. Bila Louis Sin Chiang sudah dilatih pada tingkat ke-9, sembarang waktu bisa mengalami caw Hwe Ejip Mo, bila hal itu terjadi, hidup sekarat, setengah mati. Toan Kiam Cheng terperanjat, serunya, jadi besar juga bahayanya bagi orang yang meyakinkan Louis Sin Chiang. Setelah aku mencapai latihan tingkat ke-8 baru menyadari adanya bahaya ini. Semula rambutku juga hitaran, karena tak ada racun panas kumat sehingga lama-kelamaan berubah merah, latihanmu masih rendah, tapi sekalika sudah mulai berlatih, kau buang juga takkan bisa hilang. Kalau latihan dihentikan, bahaya caw Hwe Ejip Mo mungkin bisa dihindari, tapi bahaya selingan entah besar atau kecil tetap takkan bisa dihindari. Toan Kiam Cheng semakin panik, katanya, lalu bagaimana baiknya? Kau tidak usah takut, untuk menghindari caw Hwe Ejip Mo sudah ada setitik harapan. Harapan itu terletak di atas bocah ini. Toan Kiam Cheng segera sadar, katanya bukan saja kita harus mendapatkan kiam hoat dari mulut bocah ini secara sukarela juga harus mendapatkan ajaran Iwakang ciptaan Tio Tan Hong. Betul. Dengan ajaran Iwakang Tio Tan Hong, meyakinkan Louisin Chiang tidak akan khawatir mengalami bencana apapun. Baiklah, Tecu akan bekerja sekuat tenaga, aku harus memperoleh ajaran itu. Masih ada satu hal yang amat penting, dalam dua hari ini harus segera diselesaikan. Persoalan apa? Kau masih ingin mempersunting Lomana? Sebetulnya dengan mudah aku dapat memilikinya, sayang bocah ini menjadi gara-gara. Sekarang gadis itu jatuh ke tangan Santala. Urusan sudah terjadi, menyesal pun tak berguna. Yang penting bagaimana harus bertindak, bila sudah menikah dengan Santala, sudah tiada harapan lagi. Sekarang Tecu tak bisa memisah diri, urusan harus diselesaikan satu per satu. Setelah tugasku di sini berhasil, baru akanku selesaikan persoalan di sana, bagaimana? Si rambut merah gelengkan kepala, katanya, mungkin sudah terlambat. Begini saja, di sini kau boleh menghadapi bocah ini, aku bisa membantu kau menghadapi Santala. Akanku buat dia mati secara aneh tanpa ada luka-luka di badannya sehingga orang Iain anggap dia terserang penyakit aneh dan mati mendadak. Dia bicara senaknya sendiri, namun rencana busuk ini betul-betul mengejutkan Beng Hoa sekuatnya dia menahan diri sehingga badan tak bergerak, suara pun tidak keluar dari mulutnya. Kau hendak membunuh Santala? Care yang paling mudah dan bersih, apakah kau tidak setuju sebetulnya lho mana lebih mencintai aku daripada Santala? Mumpung mereka belum menikah, bila Santala mati, aku yakin. Dapat merebut cintanya, suhu sudi membantu sudah tentu amat baik, tapi... Tapi apa? Sekarang padang rumput sudah terbuka, kelompok suku di mana Santala berada sekarang, para pemudanya mungkin sudah berbondong keluar memburu binatang, mereka takkan berada di rumah. Si rambut merah tertawa besar, padang rumput memang luas. Memangnya dia akan berburu ke ujung langit. Kau khawatir aku tak dapat menemukan dia? Suhu, dengan kemampuanmu memang mudah mebekuk bocah itu. Tapi jikalau tidak kebetulan dapat menemukan dia, mungkin harus makan beberapa hari. Oh, jadi kau khawatir dalam beberapa hari ini, seorang diri kau tidak mampu melayani bocah ini, khawatir terjadi sesuatu di luar dugaan, begitu? Betul, bocah ini memang sudah lumpuh, tapi bukan mustahil kalau dia punya komplotan. Kecuali tahu dia murid pamanmu, kau tahu tentang asal-usulnya? Dari nada bicaranya, dia sedang menunaikan tugas dari Leng Tiat Jiao dari Jiktatbok. Belasan hari yang lalu, dari Jiktatbok ada utusan bernama Utikeng, lalu bocah ini muncul, aku jadi khawatir bukan mustahil ada orang ketiga akan muncul lagi. Bila kepandayan orang ketiga ini setaraf dengan Utikeng dan bocah ini, jelas aku bukan tandingannya. tempat ini amat terpencil, orang luar pasti tidak tahu, kecuali secara kebetulan bertemu dengan Lomana, Lomana pun percaya padanya seperti dia percaya dengan bocah ini, baru dia akan menjelaskan letak tempat ini. Tapi mungkinkah ada kejadian kebetulan ini? Sesepuh suku Wana ada kontak dengan Jiktatbok, Lohai Ayah Lomana juga bertemu dengan Utikeng. Kalau orang ketiga tiba di Wikiyang, bukan mustahil dia bertandang ke tempat Lohai. Berkerut alis si rambut merah, katanya baiklah, aku membatasi waktu lima hari, bila lima hari aku tak berhasil menemukan Santala, aku akan pulang. Kau ini di depan takut harimau, di belakang juri terhadap serigala, bagaimana mampu melakukan urusan besar? Toan Kiam Cheng tidak berani banyak omong. Si rambut merah berkata pula, perlu ku beritahu satu hal kepadamu, belakangan ini. Aku memperoleh berita, bahwa sesepuh Wana akan mewariskan kedudukannya kepada Lohai. Waktu pertama kali aku tiba di Wikiyang pernah ku dengar berita ini, tapi aku kurang percaya Lohai hanya kepala suku kelompok kecil dari bangsa Uigior, mana mungkin melonjak ke jabatan setinggi itu, menjadi pemimpin besar seluruh bangsa Uigior di sini. Ada yang tidak kau ketahui, pertarungan orang-orang Uigior berbeda dengan suku bangsa minoritas lainnya, ahli waris tidak diturunkan kepada keluarga, tapi harus memiji seorang pimpinan yang betul-betul mampu. Lohai adalah pemanah sakti, nama baik Wibawa besar, usianya juga baru 50, maka dia mendapat penghargaan dari pelbagai pihak, tidak heran kalau hanya dia seorang saja calon ahli warisnya. Berita ini bukan kabar angin, tapi kenyataan. Bulan depan mereka akan mengadakan rapat umum di kalangan para pimpinan dan sesepuh untuk mengumumkan pilihan ini secara ramai. Kalau demikian, aku harus berusaha supaya lo mana lekasku rebut. Memang, calon menantu pemimpin besar bangsa Uigior sudah terbentang di depan mata, memangnya kau rela serahkan kepada orang lain? Aku sih bukan tamak menjadi menantu pemimpin besar bangsa Uigior, tapi kejadian ini memang merupakan kesempatan baik bagi aku, kemungkinan rat besar kelak aku bisa berdiri sendiri menjadi raja di Wi Kiang. Beng Hoat terkejut, batinnya, pemiatan dia punya ambisi sebesar itu, tak heran dia mencampakan lengping ji, sepenuh hati mengejar lo mana. Terdengar Toan Kiam Cheng berkata lebih lanjut, Suhu, tentu kau sudah tahu, kakek moyangku dulu pernah jadi raja di negeri Tai Li, sampai sekarang rakyat Tai Li masih memanggil aku Sio Ong Jaya. Tapi aku terlunta-lunta di luar gara-gara perbuatan paman, sekarang aku tak bisa bercokol di negeriku sendiri. Kalau ingin menjadi Sio Ong Jaya di negerimu, bukan soal sukar. Cukup asal aku bicara dengan He Chong Ling, sedikit banyak dia pasti memberi muka kepadaku. Kau bisa pulang dan menetap di istanamu, orang takkan berani mengganggumu lagi. Aku bukan ingin menjadi Sio Ong Jaya yang bemama kosong tanpa punya kekuasaan apapun. Selakanya, bila aku punya ikatan dengan pihak kerajaan, paman pasti takkan memberi ampun kepadaku. Lebih baik aku jadi raja suku bangsa minoritas yang berkuasa tanpa nama di sini. Apalagi Wigior adalah suku bangsa terbesar di Wigiyang ini. Dengan kecerdikanmu, setelah mengawini lomana, dalam waktu singkat pasti dapat mewarisi jabatan ayahnya. Setelah menjadi pemimpin besar bangsa Wigior, tidak sukar kau menguasai suku bangsa minoritas lainnya di Wigiyang ini, bila sekeluruh wilayah Wigiyang sudah kasatukan, apa sukarnya kau angkat diri menjadi raja di sini? Bila cita-citaku itu terlaksana pada suatu hari, aku pasti angkat suhu menjadi koksu, atau kuagungkan menjadi hawe ehud, budah hidup, kedudukanmu akan sejajar dengan dalai lama di Tibet. Aku malah tidak ingin menjadi hwesio, ujar si rambut merah tertawa. Kalau begitu, terserah suhu ingin jadi apa bolahlah. Ada lagi satu rahasia, aku belum sempat bentau kepada kau orang tua. Rahasia apa? Dari dalam buku catatan lama yang menjadi koleksi perpustakaan di rumahku, lokasi di mana suku bangsa Wigiyang menetap, dahulu kayak pernah menghasilkan batu jade secara besar-besaran. Mungkin pernah terjadi gempa bumi, atau bencana alam lainnya, tambang besar batu jade itu entah kenapa temiata sudah terpendam. Kelak bila aku menjadi pemimpin besar bangsa Wigiyar, akan ku teliti catatan lama bangsa mereka bukan mustahili aku bisa menemukan tambang itu. Aku tidak mau jadi koksu, juga tidak ingin kaya raya, aku hanya ingin satu saja. Entah barang apa yang diinginkan suhu. Aku pun punya rahasia, boleh ku beritahu kepadamu. Di rumah Lohai ada menyimpan sejilid buku dari Kufit Kambing dari negeri Persia, di akhirah buku itu hanyalah hal kuran agama Islam, yang benar adalah buku pelajaran silat lihai. Oh, maksud suhu ingin memiliki buku itu seru Toan Kiam Cheng. Dalam hati di akhiran bahwa di rumah Lohai ada sejilid buku, apa rahasia buku itu Lohai sendiri tidak tahu, bagaimana suhunya bisa tahu. Sepatah bilang, di luar langit ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai. Pepatah ini memang tepat, dulu pandangan bangsa kita kurang luas, hanya tahu di Tiongkok saja ada kung fu, yang benar kecuali Tiongkok masih ada dua negeri lain yang juga mencamper dalam ilmu silat, seperti juga di negeri kita, mereka juga bersumber panjang dan tak boleh dipandang ringan. Kedua negara kuno ini adalah Tiongkok, India, dan Persia, Iran sekarang, lebih banyak orang mengenal kung fu dari Tiongkok. Tatmo Chosu yang mendirikan Siou Limpei berasal dari Tiongkok, paderi dari negeri sana. Tapi jarang ada orang tahu tentang kung fu dari Iran. Yang benar ilmu silat dari negeri Persia mempunyai ciri tersendiri, belum tentu lebih rendah dibanding kung fu orang-orang India. Tapi meski jarang orang tahu bukan berarti tiada yang tahu. Empat puluh tahun yang lalu ada seorang Arab, Bema Matimotato pernah berkunjung ke Wikiyang, sebagai jago kosin nomor satu di negeri Arab, ilmu yang diakinkan adalah kung fu dari aliran Persia. Timotato seperti ada dalam ingaranku. Oh ya, teringat ojehku, Paman pernah berbicara padaku tentang orang aneh dari bangsa asing ini. Konon dia pernah bertanding kung fu dengan Chiang Bun Jin Tian Sanpei yang terdahulu Teng Hiaulan. Betul, mereka bertanding kung fu bukan seperti biasanya, tapi berlomba mendaki puncak Himalaya, yaitu puncak Cumulong Ma, siapa dapat mencapai puncak lebih dulu terhitung dah ya yang menang. Toan Kiam Cheng tertarik, katanya, agaknya yang diketahui Paman tidak lengkap, bagaimana akhir pertandingan itu? Orang aneh rambut merah berkata, kesudahannya tiada yang bisa mencapai puncak Cumulong Ma, tapi Timotato terjatuh mati. Cumulong Ma adalah puncak tertinggi di dunia, sebagai jago kosin yang memiliki iwekang tinggi sesampai di atas puncak juga sukar bernapas, manusia akhirnya akan mati pengap kehabisan napas. Konon waktu mereka memanjat ke puncak hanya setengah li lagi akan mencapai puncak tertinggi. Akhirnya yang satu jatuh mati dan yang lain tahu diri lalu mengundurkan diri. Tapi bahwa Timotato mampu bertanding dengan Teng Hiaulan, maka dapat dibayangkan betapa tinggi tingkat ilmu silatnya. Setelah istirahat, si rambut merah berkata pula, tujuan Timotato ke Sinti yang dahulu, konon lantaran ingin mencari buku kuno tulisan negeri Persia itu. Toan Kiam Cheng bersemangat, katanya, jago kosin macam Timotato pun punya hasrat besar untuk memiliki buku itu meski harus mi meras banyak keringat dan pikiran menempuh perjalanan jauh untuk mencari pitkit itu. Maka dapat diduga kungfu yang berada di dalam pitkit itu pasti tidak kalah dengan ilmu ciptaan Tio Tan Hong. Entah bagaimana pitkit itu bisa jatuh ke tangan keluarga Lohai? Akhirnya apakah Timotato mengetahui rahasia Uri? Dengan nada bercerita si rambut merah berkata lebih jauh, Daulukala konon waktu agama Islam tersiar ke Tiongkok Daratan, Iluhur Lohai adalah orang pertama yang memeluk agama Islam, belakangan dia menjadi kuasa usaha jing cin si suatu tempat, menyebar luas ajaran agama tanpa mengenal lelah. Waktu Islam mulai mcembubung, mereka menyebar luaskan ajaran agama secara keras, tangan kiri menggenggam Al-Quran. Tangan kanan memegang pedang, itulah semboyan kerja mereka. Waktu itu, negara yang memeluk Islam sebagai falsafah negara adalah negeri Persia, demi memperbesar dan memperlancar masuknya ajaran Islam ke Tiongkok, mereka mengutus duta besar serta mengirim 12 jilid Al-Quran, dibagi rata kepada 12 kepala agama. Satu di antara 12 buku Al-Quran di dalamnya terselip ajaran ilmu silat yang ditulis juga dengan bahasa aslinya. Bila bisa membaca bahasanya, orang akan tahu bahwa tulisan dalam buku itu sebetulnya adalah buku pelajaran ilmu silat tingkat tinggi. Waktu Raja Persia mengirim pit-kip itu, dia memberi pesan kepada duta besarnya untuk memilih seorang yang cocok serta memberikannya, supaya dia mempelajari kungfu tingkat tinggi negeri Persia mereka, supaya ajaran Islam lebih gemilang dan lebih luas berkembang di Tiongkok. Duta itu memilih iluhur lohai, tapi entah lantaran apa, ternyata iluhur lohai tidak menemukan adanya ajaran ilmu silat tinggi dan tidak tahu adanya rahasia itu sudah keburu meninggal dunia pada saat yang sama dalam negeri Persia sendiri juga terjadi kudeta, hubungan putus dengan para umat Islam di Tiongkok. Bertahun-tahun kemudian, jangan kata tiada orang tahu akan rahasia ini, jarang pula ada orang tahu bagaimana asal mula agama Islam tersebar luas di Tiongkok. Keturunan keluarga lohai hanya tahu bahwa mereka menyimpan warisan sejilid Al-Quran dari bahasa Persia, mereka tidak bisa bahasa Persia, walau memandang buku itu sebagai pusaka, serta menyimpannya secara rahasia, tapi tak pernah dibuka atau dibaca. Timotato tahu tentang rahasia ini dari catatan kuno di perpustakaan negaranya. Setelah tahu akan hal ini maka dia menyusul ke wiki yang entah bagaimana kejadiannya, selidik punya selidik akhirnya diketahui bahwa buku itu disimpan di rumah keluarga lohai. Sayang sekali sebelum dia sempat bertemu dengan kakek lohai, keburu dia berlomba memanjat puncak cemulongma dengan tenghiaulan hingga mati karena jatuh dari puncak. Setelah Timotato meninggal, yang tabur rahasia ini hanya seorang muridnya, kepandainya jauh di bawah gurunya. Maka dia tidak berani bertindak secara semerono. Untuk minta langsung kepada lohai, jelas orang takkan mau MCM berikan Al-Quran itu. Jikalau mencurinya, lohai MCM nyimpannya secara rahasia, jelas sukar turun tangan. Celakanya bila rahasia ini sampai bocor, bukan mustahil jiwanya bisa terancam bahaya. Karena itu dia menunda sampai sekarang tidak berani turun tangan, kini usianya sudah lebih 60. Secara kebetulan aku berkenalan dengan dia lalu menjadi sahabat baik. Dia hidup di rantau, jauh dari kampung kelahiran, di sini hidup sebatang kera, tanpa sanak tanpa kadang, hanya aku sajalah teman baik satu-satunya, maka dia pandang aku sebagai orang kepercayaannya. Tapi setelah kami bersahabat 10 tahun, yaitu tahun lalu, baru dia memberi tahu rahasia ini kepada aku. Dia memberi janji kepada aku, Bila aku bisa mendapatkan pitkip itu, dia mau menyalinnya menjadi bahasa Han serta mempelajari bersama aku. Suhu patut diberi selamat, bila kau mendapatkan pitkip ajaran Persia, ditambah ajaran lewekang Tio Tan Hong, umpama Teng Hiaulan hidup kembali dari Hank Kuburnya, atau Kim Si Ibangkit kembali juga tidak perlu gentar lagi. Gelar jago kosin nomor satu seluruh jagad, pasti takkan bisa mereka rebut dari tangan Suhu. Si rambut merah tergelak-gelak, katanya, kau memberi selamat kepadaku, aku pun harus memberi selamat kepadamu. Berdetak jantung Toan Kiam Cheng, tapi dia pura-pura tidak tahu, tanyanya, dalam hal apa Suhu memberi selamat kepada Tecu? Kau adayah murid satu-satunya, apa yang berhasil kumiliki, memangnya tidak akan kuturunkan kepadamu. Jika aku menjadi tokoh kosin nomor satu di jagad, sepuluh tahun lagi, kau pun akan mewarisi jabatanku menjadi tokoh kosin nomor satu di dunia ini. Tersipu-sipu Toan Kiam Cheng berlutut lalu menyembah, katanya, terima kasih atas asuhan Suhu. Si rambut merah renem betkbingnya, katanya, jangan tergesa. Gesa, aku masih ingin membuat kau repot entah di mana lo haim nyembunyikan ai kurannya itu, jikalau aku mencuri atau merebutnya belum tentu bisa berhasil, setelah kupikir-pikir, kurasa hanya dengan akal saja dapat kita miliki. Untuk ini aku memerlukan tenaga dan kecerdikanmu. Suhu begini sungkan, mana berani murid menerimanya? Ada tugas sudah wajar yang murid mengerjakan, apalagi kita ada yah guru dan murid yang senasib sepenanggungan, murid pasti beijung sekuat tenaga. Kukira tugas ini tidak terlalu berat bagi diriku, asal aku mempersunting lomana, pitkip itu akhirnya pasti terjatuh kejanganku. Sekarang kau sudah mengerti bukan? Bila kau mempersunting lomana sebagai istrimu, ada tiga keuntungan besar bagi dirimu. Pertama, ada harapan di wilayah Wikiang. Kedua, bila kau temukan tambang batu jade, kau akan menjadi orang terkaya di dunia. Ketiga, setelah memperoleh pitkip itu, kau ada harapan menjadi jago kosin nomor satu di seluruh jagad. Dengan adanya tiga keuntungan itu, coba katakan, apakah tidak setimpal kau menyerempet bahaya dalam beberapa hari ini? Ya, ya, kau orang tua pergi membunuh Santala. Umpama TCR lembat beberapa hari juga tidak jadi soal, aku tidak takut. Tapi, tapi apa lagi? Mendada aku teringat satu hal, pitkip itu lebih baik jangan dibagi rata dengan murid Timotato itu. Si rambut merah tertawa lebar, katanya, agaknya kau punya pandangan jauh dan perhitungan panjang, barang belum diperoleh bukan? Tanpa kau omong, gurumu sudah punya rencana aku hanya minta bantuan untuk menyalin menjadi bahasa Han. Usianya sudah lanjut, hidupnya mungkin takkan lama lagi. Umpama dia tidak segera mati, aku punya care untuk membunuhnya. Lalu mereka berpandangan dengan cengar-cengir, akhirnya mereka BCR 2 berkakakan. Beng Hoa yang mendengar rencana jahat mereka sampai merinding dibuatnya. Dalam hati dia berdoa supaya Santala berburu ke tempat jauh hingga si rambut merah tidak dapat menemukan dia. Setelah puas tertawa si rambut merah berkata, baiklah, gurumu akan segera berangkat. Bocah ini akan siuman sekitar fajar, bagaimana kau harus menghadapinya, tergantung kepintaranmu. Beng Hoa tetap berpura-pura pingsan, diam-diam dia berpikir, ingin aku melihat bagaimana besoknya akan membujuk aku? Biarlah aku pun bermain sandiwara dengannya. Diam-diam dia pun mengerahkan hawa murninya, setitik demi setitik dia menghimpun tenaga murninya ke dalam pusar, entah berapa lama kemudian, terasa hawa panas sudah bergolak di dalam pusarnya, tenaganya terasa sudah mulai pulih sedikit. Rasa panas di dalam badan seperti dipanggang tadi sudah makin berkurang. Tapi dia tahu dengan sedikit tenaga yang mulai terhimpun ini, berkelahi melawan orang biasa pun mungkin ia tetap bukan tandingannya. Apalagi Tuan Kiam Cheng, jauh sekali bedanya. Terpaksa harus bersabar. Aku harus hati-hati supaya dia tidak sadar kalau aku sudah tahu rahasia mereka, demikian batin Beng Hoa. Dia tidak berani bergerak, juga tak berani membuka mata. Sebelum pergi si rambut merah dilang dia akan siuman sekitar Fajar, padahal dia tidak tahu apakah sekarang malam sudah menjelang, entah Fajar sudah menyingsing? Suasana hening, yang terdengar hanya langkah Tuan Kiam Cheng yang mondar-mandir dalam rumah. Jelas hatinya gelisah dan risau, menunggu Beng Hoa siuman. Untung Tuan Kiam Cheng menunggu dengan tidak sabar. Begitu cahaya terang terpancar di ufuk timur, dia lantas menggumam seorang diri, hari sudah hampir terang tanah, Kenapa bocah ini belum siuman? Ya, mungkin luka-luka pukulan Louisin Chiang yang dideritanya jauh lebih parah dari dugaan suhu. Dalam hati Beng Hoa amat kegembira, batinnya, jikalau tidak memberi peringatan, aku sendiri tidak tahu kapan aku harus siuman, maklum waktu siuman, apakah tepet pada waktunya? Punya sangkut pautrat dengan lakon yang akan diperankan oleh Beng Hoa, terlalu cepat atau terlambat, sedikit banyak akan menimbulkan rasa curiga Tuan Kiam Cheng. Sesaat lagi, terdengar Tuan Kiam Cheng berkata pula seorang diri, huh menyebalkan, jelek-jelek aku ini seorang pangeran, memangnya aku sudi berguru kepada laki-laki si luman macam tampangnya itu? Awoyang Tiong. Awoyang Tiong, sekarang demi ketiga keuntungan itu baru aku sudi memanggilmu suhu, bahwa kau mau menerima aku sebagai murid, yakin kau pun mempunyai tujuan jelek. Hehehe, siapa lebih lihai bolahlah kelak dibuktikan. Baru sekarang Beng Hoa tahu bahwa rambut merah bernama Awoyang Tiong. Pikin ya, mereka cakar-cakaran memang pantas, ada guru pasti ada murid, diam-diam dia perhitungkan waktunya, sekarang sudah saatnya terang tanah, maka dia menggeliat sambil memiringkan badan, pelan-pelan membuka mata. Ha, Beng Heng, kau sudah bangun, bagaimana perasaanmu begitu melihai dia bangun? Tuan Kiam Cheng memburu maju, menyapa dengan ramah dan bermuka-muka. Minggir Beng Hoa membentak dengan suara serak. Dia paksa diri untuk bersandiwara sungguh-sungguh, sepantasnya kalau dia tidak mau segera memberi maaf, maka dia harus pura-pura kesal, penasaran serta benci. Akan tetapi dalam permainan sandiwara kali ini, Beng Hoa betul-betul melimpahkan perasaan hatinya. Sebelum dirinya terluka oleh bokongan Tuan Kiam Cheng kemarin, dia belum begitu benci terhadap Tuan Kiam Cheng, tapi sekarang, setelah kedok Tuan Kiam Cheng terbongkar, rasa benci terukir dalam sanubarinya. Keduanya sama-sama bersandiwara. Tuan Kiam Cheng pura-pura menangis sambil melelahkan ingus dan terisak pilu. Beng Hoa memakinya, bukankah kau ingin aku lekas mati, jangan pura-pura di depanku, seperti tikus menangisi kucing saja. Beng Heng, aku pantas mampus, aku memang salah terhadapmu. Tapi kau selalu salah paham terhadapku, sudilah kiranya kau mendengar penjelasanku. Dua kali kau membokong aku, memangnya masih mengelah diri lagi? HMM, mana gurumu yang jahat itu? Kalau kau tidak tega membunuhku, suruhlah gurumu turun tangan, sengaja dia bersikap keras dan masih benci, tapi nadanya milunak. Diam-diam Tuan Kiam Cheng senang, batinnya, bocah ini memang terlalu jujur dan polos, atau memang bodoh, agaknya di akhirat aku tidak tega membunuhnya. Hehehe, untuk menipu bocah goblok seperti ini, ku rasa jauh lebih gampang dari rekaanku semula, dengan bersikap serba susah dia berkata sambil mengertak gigi, ucapanmu memang betul, guruku itu memang siluman jahat, aku jauh lebih membencinya dari kau. Kau membencinya Beng Hoa mengecek dingin, memangnya kalian tidak sekomplotan. Sebetulnya aku tidak rela menjadi muridnya. Dia memaksa aku menjadi muridnya, melawan aku bukan tandingannya, kalau menolak jiwa terancam, apa boleh buat terpaksa aku merendahkan diri. Jadi kau membokong aku dua kali karena dipaksa oleh dia? Toan Kiam Cheng berseri girang, dalam hati dia bersorak, namun sikapnya sedih. Ya, betul, jiwaku tergenggam di tangannya, terpaksa aku harus tunduk akan perintahnya. Tadi walau aku harus tunduk kepadanya, aku juga harus memikirkan nasibmu. Beng Hoa pura-pura setengah percaya, tanyanya menyeringai dingin, kenapa kau bilang demikian? Dia pernah bilang, bila aku tidak tunduk perintahnya membantu dia mengatur muslihat untuk membecekukmu hidup-hidup, dia akan membunuh kau dan aku. Mungkin aku terlalu ceroboh, kupikir Louisin Chiang yang dia yakinkan begitu lihai, kau pasti bukan tandingannya, lebih baik aku pura-pura tunduk kepadanya, demi menyelamatkan jiwamu, bila ada kesempatan kita bisa berunding. Mencari akal untuk mengatasi persoalan ini, Beng Hoa, kau harus percaya kepadaku, semula aku sudah bertekad, biar kau salah paham terhadapku, daripada ku saksikan kau dibunuh olehnya. Beng Hoa pura-pura memutar letak tidak segera memberi jawaban. Maka Toan Kiam Cheng putar lidahnya, dia bicara panjang lebar dengan mulut manis. Akhirnya Beng Hoa angkat alis, bersikap seperti agak percaya, katanya, baik aku percaya kepadamu, bagaimana aku harus ketindak menurut pendapatmu. Siluman itu ingin mendapat Kiam Hoa dan ajaran Iwakang, Tio Tan Hong dari tanganmu. Kau terluka oleh Louisin Chiangnya, kecuali ada obat penawarnya, tak dapat disembuhkan. Beng Heng, maaf bila aku berterus terang, setelah tujuh hari sekujur badanmu akan membusuk hancur lalu mati. Tujuan dan muslihat busuk orang, sudah dalam perhitungan Beng Hoa, yang dia perlukan sekarang adayah mengulur waktu, sekarang dia mulai menghimpun tenaga dalamnya sedikit demi sedikit, asal Iwakang pulih 30%, berarti dia mempunyai setitik harapan. Karena itu betapapun risau hatinya, permainan sandiwara ini harus dilanjutkan. Tapi dia tidak boleh terlalu cepat memberikan jawaban dan percaya, supaya Tuan Kiam Cheng tidak curiga, maka dia masih pura-pura marah, katanya, biar aku mati, aku takkan membantu kejahatan. Jangan mimpi dia ingin memiliki Kiam Hoa Tio Tan Hong dan ajaran lewekangnya. Sesuai watak dan perangai Beng Hoa, sudah wajar kalau dia bersikap demikian, J.I.A. sikap ini takkan mencurigakan bagi Tuan Kiam Cheng. Dia memang bergelak tawa tiga kali. Apa yang kau tertawakan? Aku geli, kenapa kau terlalu serius dan tidak pakai akal, kita kan bisa menipunya. Menipu bagaimana? Kepalaku pusing, aku tak bisa berpikir mencari akal. Dalam hati Tuan Kiam Cheng tertawa geli, katanya dengan tertawa, aku sudah punya akal, Beng Toako tidak usah khawatir, cukup asal kau bacakan ajaran teori Kiam Hoa dan iwekang yang kau pelajari di dalam Kyok Jin, aku pasti dapat mencari akal untuk menipunya. Beng Hoa pura-pura curiga, katanya sesaat kemudian, ku bacakan kepadamu. Tuan Kiam Cheng bersikap tegas dan sungguhan, katanya, Beng Toako, apakah kau tidak bisa mempercayai aku? Beng Hoa menghela napas, Katanya, umpama kau menipuku, aku lebih rela memberi kepadamu, daripada kepada manusia siluman itu. Aku lebih membenci guru siluman itu dari kau, sekarang kita berdiri di satu garis, bagaimana aku bisa menipu kau? Kita kan termasuk orang sendiri? Beng Hoa menganggukan kepala, katanya, hubungan tentang Tio Tan Hang dengan lehihur keluarga Toan kalian juga ku ketahui, bicara terus terang, pernah timbul keinginanku hendak memberikan ajaran Iwakang di atas Kiam Hang itu kepadamu. Baiklah, lebih dulu ku ucapkan teori ajaran Iwakang kepadamu. Sudah tentu Toan Kiam Cheng kegirangan, lekas dia duduk di samping Beng Hoa, memasang telinga dan siap mendengarkan. Mendadak Beng Hoa batuk berulang-ulang, ingin bicara tapi tenggorokan mendadak tersedap. Toan Kiam Cheng tahu mengatur strategi, maka dia harus bersikap menaruh perhatian, katanya, Beng Toa ko, kenapa kau? Minumlah dulu barang seteguk. Beng Hoa menuding kantong airnya, memberi tanda supaya diambilkan. Beng Hoa sudah terkenal Iwakang, maka Toan Kiam Cheng tak usah mencampur racun di dalam air minumnya, supaya tidak menimbulkan kecurigaannya dia mendahului minum seteguk air dari dalam kantong kulit itu. Dengan sikap prihatin Toan Kiam Cheng meladeni Beng Hoa minum, lalu katanya, sudah agak baik bukan? Apapula yang kau inginkan? Sudah mendingan, tapi tenaga lemah, bernapas pun sesak. Aku ingin makan. Oh, ya, tolong bakarkan dua buah ubi untukku. Toan Kiam Cheng berkata, dari manusia siluman itu aku diberitahu, bahwa luka-luka pukulan Louisin Chiang, pagi, Chiang dan Mayam akan kumat sekali, setiap kali lebih keras dan berat. Sekarang kau lapar, mungkin penyakit itu akan kumat. Wan, setiap hari harus tersiksa tiga kali, bagaimana baiknya? Daripada menderita lebih baik aku mati saja. Jangan kau berpikiran pendek, tahanlah dan bersabar. Cukup dua lembar teori ajaran Iwekang, aku akan dapat membarternya dengan sebungkus obat penawar. Teori ajaran Iwekang tidak ku bawa kemari. Aku tahu. Maksudku kau bacakan teorinya, aku akan mencatatnya. Oh, baiklah. Aduh, panasnya, bisa mampus aku, sembari berbicara sekujur badan gemetar, pipinya merah darah, keringat sebesar kacang bercucuran dari jidatnya. Diam-diam Toan Kiam Cheng kaget, katanya, Beng Heng, kau rebahlah dengan tenang, nanti bicara lagi. Kurasa tidak apa-apa, inilah kumat yang pertama hari ini, dalam setengah jam juga akan berangsur hilang. Beng Hoa pura-pura merintih, namun dalam hati dia amat geli. Rasa panas sekujur badan memang kenyataan, kadar racun Louisin Chiang dalam badannya mulai kumat juga kenyataan. Tapi derita yang dia alami sebenarnya tidak separah yang dikatakan Toan Kiam Cheng. Mumpung ada waktu setengah jam, dia memejamkan matu memusatkan pikiran, mengerahkan tenaga sakti dalam tubuhnya, terus menghimpun tenaga sedikit demi sedikit. Waktu mengerahkan tenaga, mulutnya masih terus pura-pura merintih untuk menipu. Toan Kiam Cheng Dalam kantong Toan Kiam Cheng sebenarnya sudah menyimpan obat penawar yang dicampur hap kutsan, tapi dia bilang obat penawarnya belum dia terima, terpaksa dia duduk di samping menunggu Beng Hoa tersiksa setengah jam. Karena mengerahkan tenaga sakti, Beng Hoa mengucurkan keringat dingin, lambat laun rona mukanya berubah wajar pula, Toan Kiam Cheng tertawa, bagaimana, cocok bukan dengan ucapanku. Setelah kumat sekali, kau akan bertahan sampai nanti siang. Sekarang aku betul-betul kelaparan. Tolong kau bakarkan dua ubi untukku. Toan Kiam Cheng berpikir, sudah sehari penuh dia belum makan, wajar kalau perutnya sudah kelaparan, segera dia membuat api membakar beberapa buah ubi. Setelah makan kinyang, semangat Beng Hoa bertambah segar, tenaga yang terhimpun sedikit demi sedikit sudah cukup untuk berdiri. Tapi dia tidak bergerak atau berdiri, dia tetap rebah di atas ranjang, pura-pura hanya bisa bergerak sedikit dengan lemah. Setengah jam kemudian, walau dia harus berusaha menutupi keadaannya supaya Toan Kiam Cheng tidak tahu bahwa tenaganya sudah terhimpun, permainannya tidak boleh keterlaluan, karena hal itu akan menimbulkan rasa curiga, maka terpaksa dia bacakan teori ajaran lewekang kepada Toan Kiam Cheng. Kali ini Beng Hoa tidak bersikap terlalu jujur, maka dalam membacakan teori ajaran lewekang sengaja dia putar balik kata-katanya, diganti dengan huruf lain yang berbunyi sama, jadi yang dia bacakan hak kekatnya adalah ajaran palsu. Selama hidup dia tidak pemah berbohong, maka untuk membacakan teori palsu ini cukup memeras keringat dan otaknya. Setelah membaca dua-tiga kalimat, berpikir sekian lama seakan baru ingat sambungannya, padahal di saat berpikir itu dia memikirkan perubahan yang palsu itu. Untung baru saja dia disiksa oleh kumatnya pukulan beracun itu, Toan Kiam Cheng kira kesadarannya masih terpengaruh, maka dia merasa hal ini sudah sewajarnya, maka dia tidak curiga. Kemiata cukup lama juga untuk mencatat penuh dua lembar, tanpa terasa hari sudah menjelang tengah hari pula. Di saat tiba waktunya pukulan beracun itu kumat, terasa oleh Beng Hoa badannya panas dingin, derita kali ini memang sedikit berat dari pertama kali tadi, maka sengaja dia tidak merintih lagi tapi mengerung-gerung seperti amat tersiksa, maka teori ajaran Iwekang itu tak dapat diteruskan lagi. Tahan dulu beberapa jam, segera ku tukar teori ini dengan obat penawarnya. Tapi, si Luman, mulutnya megap-megap tak mampu melanjutkan perkataan. Manusia si Luman itu tidak tinggal di sini, tapi tidak jauh. Dia berada di belakang gunung sana, sebentar biar aku ke sana menemuinya, semula dia bilang segera lalu berubah sebentar, tapi setengah jam kemudian baru berangkat. Dalam setengah jam ini, dia membuat salinan lain dari ajaran teori Iwekang itu, lalu katanya, Beng Heng tak usah khawatir, sudah tentu aku tidak akan memberikan yang asli kepadanya. Dari catatan yang dia tulis dari ajaran teori yang dibacakan Beng Hoa beberapa bagian ada yang dia ubah kata-katanya, padahal dia tidak tahu yang dibacakan Beng Hoa tadi hakikatnya juga bukan yang asli. Dasar jiwanya kotor, untuk melakukan perbuatan licik jelas dia lebih mahir dari Beng Hoa, maka tidak perlu memeras keringat seperti Beng Hoa, lekas sekali dia sudah selesai mengubah, teori Iwekang yang sudah palsu itu dia ubah lagi menjadi lebih palsu. Mengawasi bayangan punggung orang, Beng Hoa merasa geli juga khawatir. Geli karena yang palsu disangka asli, namun dia masih kelihatan kegirangan, menganggap diri sendiri pintar orang lain bodoh. Khawatir karena dia bingung, bagaimana sikapnya nanti bila Toan Kiam Cheng pulang membawa obat penawar itu. Setelah terpukul Louisin Chiang, setiap hari memang akan kumat tiga kali, kumat yang kedua tempohnya akan lebih lama dua kali dari yang pertama. Karena itu sebelum Toan Kiam Cheng pergi, dia suruh bersabar satu jam, yaitu diperhitungkan bahwa akan menderita satu jam lebih lama lagi. Tapi dugaan Toan Kiam Cheng meleset. Dengan ajaran Iwekang ciptaan Tio Tan Hong, dia menghimpun hawa murni, mengerahkan tenaga mengusir racun, waktunya hanya setengah jam lebih, maka kumatnya kali ini lebih singkat, semangatnya jauh lebih segar. Waktu mengulang catatan atau membuat salinan teori Iwekang tadi, Toan Kiam Cheng hampir menghabiskan waktu setengah jam, berarti tak lama setelah Toan Kiam Cheng pergi, maka dia pun sudah melewati siksa derita itu. Tanpa diawasi maka dia lebih leluasa bersema di menghimpun tenaga dan semangat. Walau dia sudah bisa bergerak, namun tenaganya susah dikerahkan. Luka-luka yang diakibatkan oleh Lui Xin Chiang memang luar biasa, sedikit demi sedikit dia menghimpun tenaga, mungkin kuat bertahan 10 hari tidak sampai mati, tapi tanpa obat penawarnya, bukan saja saat itu dia bukan tandingan Toan Kiam Cheng, umpama berlarut 10 hari lagi juga dirinya bukan tandingannya. Dia tahu paling lama 2 jam pasti Toan Kiam Cheng sudah pulang, lalu bagaimana? Sebelum 2 jam Toan Kiam Cheng memang sudah pulang. Beng Heng, kau memang mujur, begitu melangkah masuk, berpura-pura riang gembira untuk membohongi Beng Hoa. Untung manusia siluman itu tidak curiga, ku serahkan teori ajaran Iwekang yang palsu lalu ku sanjung puji kepadanya. Hehehe, hahaha, pemiatan dia percaya bahwa kau tertipu olahku, serta menyerahkan ajaran Iwekang Tio Tan Hang itu dengan sukarlah. Dia percaya, sedikit pun tidak curiga kalau aku menyerahkan teori palsu. Syukurlah sekarang aku sudah membawa obat penawarnya. Obat penawar ini sudah bercampur dengan hapkut sanji kalau. Beng Hoa minum obat ini, maka tenaga murni yang sudah dihimpunnya dengan susah payah, akan sirna tanpa bekas, keadaannya akan pulih seperti tadi, bergerak pun tidak mampu, sekujur badan lunglai. Sudah tentu dia pantang makan obat ini. Tapi kalau tidak mau minum, Toan Kiam Cheng akan segera tahu bahwa dirinya sudah tahu muslihatnya, maka orang takkan tinggal diambila Beng Hoa tidak mau minum obat penawar ini. Terpaksa Beng Hoa pura-pura tertawa, katanya manis, Toan Toa Ko, banyak terima kasih, kau sudah bersusah payah untukku, sungguh aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Air, sayang aku tak bisa bangun, tolong kau ambilkan segelas air untuk aku minum obat, kembali dia harus bersandiwara supaya Toan Kiam Cheng percaya bahwa keadaannya memang lemah karena penyakitnya habis kumat. Toan Kiam Cheng tertawa geli dalam hati, dengan repot dia meladeni keperluan Beng Hoa, mengambil segelas air, obat penawar dia taruh di telapak tangan serta diangsurkan ke depan mulut Beng Hoa. Saat-saat genting yang menentukan, diminum atau tidak obat penawar itu, Pada detik yang menentukan itulah, mendadak dengan sebuah jarinya Beng Hoa menotok Toan Kiam Cheng yang sedang membungkukan badan sehingga totokan jarinya itu telak mengenai hian kihiat di dadanya. Kontan Toan Kiam Cheng tersungkur jatuh, gelas pun jatuh dan pecah. Itulah totokan yang berbahaya, sergapan yang menyerempet maut, sudah tentu merupakan serangan yang menentukan juga. Padahal Toan Kiam Cheng mengira tenaga untuk minum air dan menelan obat pun tidak ada, maka dia siap membantu mencekokkan obat, siapa sangka Beng Hoa mendadak kuat menotok hiatonya. Tenaga untuk berkelahi memang Beng Hoa belum ada, tapi tenaga untuk menotok hiato jelas lebih dari cukup. Begitu Toan Kiam Cheng tersungkur jatuh, yang tidak mampu bergerak lagi justru Beng Hoa sendin. Walau tidak mampu bergerak, Toan Kiam Cheng masih bisa bicara, Beng, Beng Toa Ko, apa yang kau lakukan? Dengan maksud baik aku mengambil obat penawar untukmu, kau. Sesaat demikian baru Beng Hoa berdiri, katanya tertawa dingin, aku kenapa? Memangnya aku harus berterima kasih akan maksud baikmu, begitu? Baiklah, obat penawar ini tidak akan kemakan, biarlahkah saja yang menelannya. Penaga totokan Beng Hoa teramat lemah, dengan bekal iwakang Toan Kiam Cheng sekarang, mungkin dalam waktu singkat dia sudah bisa membebaskan totokan hiatonya sendiri. Maka Beng Hoa tidak kepalang tanggung, dia paksa orang menelan obat penawar itu. Beng Hoa tertawa dingin pula, katanya, Toan Kiam Cheng, jangan kau kira dirimu paling pintar, orang lain bodoh. Ketahuilah, percakapanmu dengan guru silumanmu. Tadi ku dengar seluruhnya dua kali kau membohongi aku dengan maksud jahat, sebetulnya aku boleh memaafkan kau, tapi kau masih akan membunuhku. Coba katakan, apakah kau ini manusia? Serasa terbang arwah Toan Kiam Cheng saking ketakutan, teriaknya serak, ya, ya, aku memang binatang, bukan manusia. Semoga kau dipandang muka paman, ampunilah aku. Justru ku pandang muka guru, kalau tidak kau sudah ku bunuh. Bahwa kau hanya ku paksa minum hab kutsan, terhitung terlalu ringan hukumanmu. Merah, hijau, lalu pucat muka Toan Kiam Cheng, tapi lega hatinya. Dia tahu Beng Hoa pasti tidak akan membunuhnya, maka harapan satu-satunya semoga seng guru lekas pulang menolongnya, kelak masih ada kesempatan membalas sakit hati ini kepada bocah keparat ini, demikian Toan Kiam Cheng membatin, tapi dia tidak berani perang mulut lagi dengan Beng Hoa. Beng Hoa bersema di menghimpun kekuatan, tanpa terasa hari sudah petang. Dengan sisa persediaan makanan yang ada dalam rumah, Beng Hoa menyiapkan makanan malam, katanya dengan tertawa, guru silumanmu itu berjanji dengan kau akan pulang lima. Hari kemudian bukan? Laki-laki biasa kuat kelaparan tujuh hari, dalam lima hari kau tidak makan, yakin takkan mati. Maaf ya, aku akan menikmati makanan yang ku bikin sendiri. Baru saja Beng Hoa habis makan malam, mendadak terasa kepala pening, pandangan berkunang, separoh badannya panas membara, pemiatan maghrib telah tiba, saatnya penyakit kumat. Untung kali ini kumat setengah jam saja, rasanya juga tidak separah siang tadi. Luwakang simhoat ajaran Tio Tan Hang memang besar manfaatnya, tapi dalam lima hari aku harus memulihkan tenaga, rasanya belum bisa, demikian Barin Beng Hoa. Pemiatan harapannya memang terlalu muluk, walau hari kedua dia mampu berjalan juga harus pakai tongkat, hanya beberapa langkah napas tersengal. Jangan kata turun gunung, kemampuan mencari makanan pun tiada. Tapi, kemajuan tetap dicapainya dalam semadi hari itu. Saat penyakitnya kumat juga tidak sampai setengah jam iamanya, makin pendek dan lekas hilang. Kejatan yang dicapai hari ketiga lebih cepat lagi, pagi hari itu tidak kumat siang malam, saat kumatnya juga makin pendek, hari keempat dia sudah berjalan tegak tanpa bantuan tongkat. Tapi turun gunung belum mampu. Maklumi gunung itu masih dilapisi salju, jalannya cukup terjal lagi. Secari lagi manusia siluman itu akan pulang, malah bukan mustahil malam nanti dia sudah tiba di sini, bagaimana baiknya? Pengah hatinya risau mendadak di lihavnya seekor burung elang besar terbang melayang di angkasa. Beng Hoa menghela nafas, temiata ransum yang tersedia dalam rumah kemarin malam sudah habis dimakannya. Burung elang itu berputar makin rendah. Tergerak hati Beng Hoa, segera dia menjatuhkan diri, rebah di tanah pura-pura mati. Elang raksasa dari gunung salju memang buas dan besar, harimau dan singa pun berani dibawanya terbang ke angkasa, apalagi manusia. Dari angkasa melihat Beng Hoa rebah tak bergerak. Disangkanya hidangan lezat yang mudah disantap, akhirnya dia menukik ke arah Beng Hoa. Beng Hoa sudah bersiap, begitu elang itu menyambar tiba, pedangnya mendadak berkelebat, elang itu sedang menukik disongsong oleh pedang, seketika badannya tertembus pedang. Kekuatan elang ini memang luar biasa, meski sudah jatuh menggelepar, dia masih berusaha terbang ke udara. Lekas Beng Hoa memburu maju terus naik ke punggungnya, dengan sisa tenaganya dia tekan kepala elang ke tanah, maka pedangnya menusuk lebih dalam, setelah menggelepar dan meronta sekian lamanya baru elang itu betul-betul mati. Legalah hati Beng Hoa, dia cabut pedangnya lalu menghela nafas panjang. Maklum sebagai orang yang memiliki kungfu tinggi, dalam keadaan biasa, meski elang ini amat galak, cukup sekali jentik dengan sebutir batu pasti dapat membuatnya jatuh, tapi sekarang dia harus pakai pedang, burung ini pun tidak seketika mati, betapa hatinya takkan merasa sedih. Malam ini dia tidak perlu khawatir kelaparan, setelah istirahat cukup lama baru dia seret bangkai elang itu ke dalam rumah. Toan Kiam Cheng kaget dan girang, serunya, Beng Toako, hebat kau, elang sebesar itu dapat kau jatuhkan, sudah tentu dia tidak tahu kalau Beng Hoa pakai akal menjebak elang itu, di akhirai wekang Beng Hoa sudah pulih, kalau tidak mana mampu menjatuhkan elang. Khawatir Beng Hoa turun gunung meninggalkan dirinya, jikalau gurunya tidak pulang, bukankah dia akan mati kelaparan? Syukur Beng Hoa dapat memburu elang, kalau tidak, hari ini dia pun akan kelaparan. Beng Hoa memanggang daging elang, Kiam Cheng diberi potongan paha elang, katanya, makanlah sekali saja, besok belum tentu bisa mendapat makanan lagi. Habis melalap sebuah paha elang, Toan Kiam Cheng menyeka mulut, katanya, Beng Toako, kau memang orang baik. Sebelum kau turun gunung, sudikah kau mencarikan sedikit makanan? Geli dan kesal Beng Hoa dibuatnya, katanya, Boleh, sekarang juga akan ku berikan makanan yang enak untukmu. Sekali raih dan pencet dia pegang geraham orang hingga mulutnya terbuka, kembali dia mencekok sebuti robat penawar ke dalam mulutnya. Sudah empat hari dia menelan hap kutsan, khawatir tenaganya sudah pulih, maka dia harus bersiaga. Toan Kiam Cheng menyengir kuda, katanya, Beng Toako, Kenapa kau menyiksaku? Kukira besok juga kau akan pergi bukan? Manusia siluman itu kan akan pulang menolongmu, kenapa takut? Tutup mulutmu, aku tidak suka mendengar kau cerwet. Toan Kiam Cheng takut menderita, maka dia tidak berani banyak omong. Sebaliknya Beng Hoa tertawa getir dalam hati, besok apakah dia mampu turun gunung? Karena khawatir manusia siluman itu pulang, semalam suntuk dia tidak berani tidur, untung tidak terjadi apa-apa. Besoknya, pagi-pagi dia sudah keluar. Toan Kiam Cheng masih rebah di tanah, mengawasi dia keluar, hatinya kaget dan gugup, teriaknya, Beng Toako, kalau mau pergi, tolong burukan seekor elang lagi untuk makanku. Beng Hoa gusar, dan beratnya, sungguh aku tidak habis mengerti, kenapa suhu punya keponakan seperti tampangmu ini, tapi sisa daging elang yang sudah dipanggangnya semalam, dia lempar ke dekatnya, sebetulnya dia ingin bawa daging elang itu untuk bekal di perjalanan. Setelah semadi semalam suntuk, tenaganya kini jauh lebih besar, tapi mengawasi lereng gunung yang masih dilapisi salju, Beng Hoa hanya geleng kepala sambil tertawa getir. Nasibnya memang lagi mujur, tak lama kemudian dia berhasil memburu seekor ayam salju yang dia sambit dengan sebutir batu, pemiatan dia sudah mampu memidik dengan batu dalam jarak beberapa tombak jauhnya. Sambil menjinjing ayam salju itu, tengah dia bimbang apakah dia harus pulang ke gubuk itu dan sarapan pagi baru menikirkan langkah selanjutnya, mendadak dari pinggang gunung di kejauhan sana dilihatnya bayangan seseorang, siapa lagi kalau bukan si rambut merah yang demama Aoyang Tiong itu. Untung Beng Hoa berada di sebelah atas maka Aoyang Tiong yang di bawah tidak melihatnya. Karena tidak bisa lari, terpaksa menyingkir dan menyembunyikan diri. Kemarin dia sudah menjelajah daerah sekitarnya, tak jauh dari gubuk terdapat beberapa batu gunung besar, di tengahnya terdapat celah cuklah yang cukup tinggi untuk bersece bunyi. Jikalau tidak diperhatikan dan dilihat dari atas tidak mudah diketahui adanya tempat persembunyian itu. Beng Hoa mendekam di tanah mendengarkan suara, tangan memegang pedang, telapak tangannya sudah berkeringat saking tegang, didengarnya langkah makin dekat, akhirnya si rambut merah sudah melangkah ke arah gubuk. Toan Kiam Cheng kaget dan girang, teriaknya, Suhu, lekas tolong aku. Loh, kenapa kau begini, mana bocah itu Aoyang Tiong juga kaget. Aku tertipu oleh muslihatnya. Suhu apa kau tidak ketemu dia di bawah gunung? Mungkin dia belum lari jauh. Belum satu jam dia keluar. Plak terdengar sekali tamparan, Aoyang Tiong memaki, kau keparat yang tak berberguna. Bocah yang sudah terluka parah begitu juga kau tak mampu menjaganya, agaknya si rambut merah persen sekali gamparan di muka Toan Kiam Cheng.